Baik, berhubung kita sudah memasuki jamnya dibuka acara ini. Mohon izin untuk membuka acara ini, Geh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman semua. Selamat datang, Tante Ika. Selamat datang, Narasumber Spesial Kita, Prof. Chud Johan, dan juga Bang Yusuf, dan teman-teman dari UKM di seluruh Indonesia, dan juga kakak-kakak alumni yang sudah hadir dalam talkshow pada kesempatan kali ini. Talkshow ini berjudul Menilik Urgensi Konservasi dan Implementasinya Dalam Pendidikan Dini. Mengapa kita mengambil judul ini? Yaitu, judul ini diangkat karena audiens yang utamanya adalah anggota UNIT Selam, alumni, dan juga teman-teman UKM dapat mengetahui bagaimana kondisi alam kita saat ini, utamanya alam di ekosistem peraih laut seperti itu. Setiap orang memiliki rolnya sendiri dalam dunia konservasi, maka dari itu, perindikan mengenai konservasi itu penting untuk kita ketahui, teman-teman. Jadi, itulah alasan mengapa kita menggunakan judul ini. Oh iya, sebelumnya teman-teman disilakan untuk ke OnCam biar bisa meramaikan kegiatan ini, dan juga akan ada sesi tanya-jawab setelah dua sesi pematerian dilakukan seperti itu. Sebenarnya ini akan terdengar kelise, tapi mohon maaf saya akan tetap mengatakannya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dinda Viola, mahasiswa Kehutanan Angkatan 2018 di KELAT 30 UNIT Selam UGM. Mohon izin, saya akan memandu acara kali ini dalam beberapa waktu ke depan. Daripada berlama-lama, mungkin bisa kita say hi kepada ketua kita. Halo Bang Erens, bisa dengar suara saya? Bisa, Saudara Dinda. Oke Bang Erens, Bang Erens mungkin bisa kasih sambutan untuk teman-teman kita, dan juga alumni, dan juga narasumber yang hadir. Seperti itu Bang Erens, waktunya saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat menanggarakan asal talk show ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Jursu Gandawati Johan MSC, Yang saya hormati Bang Muhammad Yusuf Sanghaji, Yang saya hormati Pak Ruri, selaku pemimpinan UNIT Selam UGM, dan juga Mbak Ika, selaku pelatih UNIT Selam UGM, beserta seluruh peserta talk show dan tamu undangan dari klub selam lainnya yang hadir pada hari ini. Dan juga yang sangat saya banggakan, rekan-rekan anggota UNIT Selam UGM, begitu juga alumni UNIT Selam UGM. Terima kasih semuanya sudah menghadiri talk show pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik di tengah kesibukan akademik walaupun ataupun di situasi yang sangat tidak kondusif ini. Talk show yang bertema menilai urgensi konservasi dan implementasinya di pendidikan dini ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan hari ulang tahun UNIT Selam UGM yang ke-34. Jadi saya sendiri berharap kita semua bisa memhenti ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang sangat handal di talk show ini. Melalui sambutan ini, saya berharap semoga talk show ini bermanfaat bagi semua. Demikian kata sambutan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Eran atas sambutannya. Mungkin akan saya kasih spoiler lagi, kalau acara ini memiliki dua sesi. Sesi pertama pematerian dan sesi kedua juga pematerian. dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan pada sesi setelah selesai. Seperti itu ya. Dan kami akan mengutamakan teman-teman yang melakukan raise hand on cam dan juga on mic untuk mengajukan pertanyaan. Tetapi teman-teman juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Seperti itu ya. Daripada berlama-lama, mungkin bisa langsung kita sapa saja. Halo, Prof. Bisa dengar suara saya? Dapat. Oke. Mohon izin ya, Prof. Untuk membacakan CV dari Panjenengan. Halo? Ya, silakan. Oke, baik. Apabila biasanya kita akan ngeri gara-gara melihat hantu, tapi kali ini kita akan ngeri gara-gara membaca sebuah CV. Memang narasumber kita kali ini keren-keren. Jadi, Prof. Prof. Dr. Sugandawati Johan MSI ini adalah guru besar di Fakultas Biologi, tepatnya di Laboratorium Ekologi. Beliau pernah mengampu pendidikan di USA, dan beliau ini banyak tertarik melakukan penelitian di bidang lahan basah, dan juga biologi konservasi dan ekologi tentang alam. Seperti itu. Beliau pernah meneliti di tahun 1980, meneliti tentang dinamika hutan bakau di Segara Anakan, Cilacap, dan juga pernah meneliti tentang ekosistem rawa di California. Seperti itu. Ini menarik. Jadi, kita meskipun banyak tentang wetland, ya wetland laut terus wetland juga. Jadi, nanti kita akan meneliti bagaimana sih kondisi laut pada saat ini melalui pemaparan Prof. Chud Johan kali ini. Bagaimana, Prof. apakah sudah siap untuk memberikan materinya? Ya, izin saya share screen ya. Oh, enggak. Silahkan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari berbagai UKM yang ada di seluruh Indonesia. Ada Bang Ayu juga. Ada teman-teman dari... Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Sudah kelihatan. Saya boleh mulai? Enggak. Silahkan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu juga bersama Mbak Ika sebagai anggota unit selam UGM. Jadi, saya berhutang budi pada unit selam UGM yang melatih saya ketika itu sama Mbak Ika juga almarhum Prof. Juwantoko itu adalah almarhum Dr. Rati dan suami beliau dan teman-teman lain. Betul ya Mbak Ika ya? Kalau enggak salah saya. Iya, Mbak Juwantoko. Itu saya tidak begitu aktif. Saya ikut karena saya kan juga pengajar ekologi laut di Fakultas Biologi. Jadi, Prof. Harsono yang dari Lipi kan pernah juga kita diving sama-sama di Pulau Rubiah yang ada di Pulau Weh. Jadi, saya juga belajar. Terus, saya bilang, oh saya harus bisa nyalam ini. Terus, saya belajar. Tetapi, setelah begitu aktivitasnya tinggi, terus tidak begitu aktif. Mbak Ika aja yang melaju sampai menjadi scientific research diving. Oke. Jadi, kondisi laut dan konservasi biologi. Jadi, ketika saya diminta oleh Mas Aloy, terima kasih. Oh, sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Unit selam UGM yang ke-34 ya. Jadi, suatu perjalanan yang sangat panjang untuk sebuah organisasi hobi dan saintifik ya. Karena kita masuk situ, kemudian ada yang hobis, ada juga karena saintifik. Oke. Jadi, saya coba baca tournya, itu mengatakan bahwa anak muda merupakan agent of change. Dapat memiliki peran aktif dalam menjaga sumber daya alam. Tentu sumber daya alam diajak, dijaga agar berkelanjutan. Nah, nanti dalam pembicaraan biologi konservasi, semua sumber daya alam dapat digunakan. Tapi penggunaannya harus berkelanjutan. Kemudian, menilih urgensi konservasi dan implementasinya dalam pendidikan. Dan dini ya. Untuk mengetahui ya. Jadi, mempelajari kondisi alam saat ini di bidang kelautan. Jadi, saya coba share pengetahuan saya. Nanti Mbak Ika boleh tambahin loh kalau perlu atau Mas Yusuf ya. Tidak menjadi masalah. Saya akan share apa yang saya pahami dengan adik-adik, Mas-Mas, Mbak-Mbak sekalian ya. Bahwa kita akan membicarakan apa saja. Samudera, laut utama dunia. Kemudian, profil laut dan lautan. Produktivitas laut dunia. Dampak manusia terhadap laut. Kemudian, kita masuk. Saya tahu bahwa kalian sangat mengetahui tentang terumbu karang. Jadi, ekosistem terumbu karang. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan itu perlu selalu diingat bahwa das hulu. Waterset. Jadi, daerah alinan sungai di hulu itu sangat dekat dengan kostel. Jadi, apa yang terjadi di hulu itu tercermin di kostel. Nanti kita coba membahas tentang manajemennya di negeri kita bagaimana. Kemudian, jasa ekosistem hutan bakau. Ekologi dan biologi konservasi. Apa itu ekologi dan biologi konservasi? Terus, ekologi masa kini bagaimana? Dan biologi konservasi itu saat ini bagaimana? Saya share sikit ini ya. Lupa, saya maaf. Oke. Jadi, tadi pokok bahasan kita. Jadi, samudera dan laut utama dunia. Jadi, Mbak Ika ini kuliah kita dulu ya. Saya kira saya harus mulai ini karena produktivitas. Dan juga ekosistem terumbu karang dunia itu ada di negeri kita. Produktivitas tinggi di laut juga ada di negeri kita. Jadi, kita perlu melihat bagaimana posisi kita negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan oseanik. Kita ada pulau oseanik. Berada di antara dua samudera. Samudera India dan samudera Pasifik. Sehingga pengaruh ini sangat besar untuk negeri kita. Karena kita oseanik island. Artinya pantai kita itu kebanyakan adalah safety ekosistem. Pantai langsung terjun bebas dan di seluruh dunia daerah safety ekosistem itu sangat produktif. Jadi, samudera utama itu adalah samudera. Tadi sudah saya sampaikan. Kita diapit oleh dua samudera. Indian Ocean dan Pacific Ocean. Kemudian ada Atlantic Ocean. Kemudian ada Arctic. Sekarang saya baca di koran, saya belum telusuri bahwa ada samudera kelima. Jadi, di darah Antartika. Itu dianggap sebagai suatu samudera. Diberi nama baru. Kemudian laut utama dunia itu adalah Bering Sea. Bering Sea mengapa? Dia juga sangat produktif. Kemudian ada North Sea, laut utara. Kemudian ada Karibian, Mediterranean, Baltic. Kemudian South China Sea. South China Sea kan sedang meningkat suhunya. Sampai Amerika latihan bersama dengan kita baru-baru ini. Kemudian Okot. Okot Sea. Profil besin samudera. Karena kita adalah negara kepulauan Oseanik, saya pikir saya perlu menunjukkan profil besin samudera. Ini tidak dalam skala. Semua ini saya ambil dari Nyi Baken. Jadi, bisa dipelajari di Nyi Baken. Jadi, kita continental shelf kita itu. Jadi, laut selatan kita itu 200 meter sampai 500 meter itu sebagai continental shelf. Kemudian ada continental slope. Sebentar, saya kasih maaf. Pointernya. Oke, jadi ada continental slope. Kemudian juga lautan itu sama. Seperti daratan. Ada vulkanik. Ada ridge. Ada bukit. Punggung gunung. Kemudian ada Oceanic Range. Kita tidak cerita bahwa negeri kita berada di ring of fire. Karena dikelilingi oleh gunung api bawah laut. Kecuali Kalimantan. Jadi, tepat kalau Kalimantan dipindah ke. Eh, ibu kota dipindah ke Kalimantan. Kan kata Pak Jubiden, Pak Presiden Amerika. Kalau 10 tahun yang akan dadang. Itu ada suatu pendapat. Bahwa Jakarta akan tenggelam. Nah, kemudian tadi sebagai kita continental shelf ini kita buka. Jadi, ada orang unit selam selalu biasanya ada di litoral zone. Atau intertidal zone. Jadi, ini kalau pasang, ini surut. Kita berada di lingkungan ini. Kemudian ada neritik. Ada oseanik. Kemudian ini dataran. Oseanik, epipelagik, mesopelagik, batipelagik. Pelagik, abisal pelagik. Nah, secara umum kita membagi coastal ecosystem open sea dan muara sungai payau. Coastal ecosystem itu terdiri dari berbagai ekosistem. Ekosistem zona litoral saja ada ekosistem rocky shore. Jadi, ekosistem pantai berbatu. Kemudian, safe sea ecosystem. Kemudian, ekosistem terumbu karang. Ekosistem padang lamun. Kemudian, hutan bakau. Karena di Indonesia Timur, pulau-pulau kars itu. Kan sungainya tidak. Jarang sekali ada sungai permukaan. Semua sungainya sungai bawah tanah. Jadi, underground river itu muara ke coastal. Sehingga di coastalnya, tiba-tiba kita lihat ada pohon bakau. Seperti di situ bondo. Banyak pohon bakau karena di situ bondo ada seapage. Jadi, air tawar muncul. Karena untuk ekosistem tanah bakau itu memerlukan kondisi. Ada tiga. Kata guru saya, François Blascoe. Supply. Fresh water supply secara teratur. Jadi, supply air tawar secara teratur. Pasang surut secara teratur. Kemudian, stabilitas substratnya. Jadi, kalau terlalu banyak sedimentasi akan mengganggu. Kalau fresh water yang teratur. Tapi, kalau terjadi langinya, musim hujan ekstrim basah. Itu sangat berpengaruh di hutan bakau. Kemudian tadi, coastal ecosystem. Kemudian ada open sea. Deep sea ecosystem. Misalnya, kita punya ekosistem van hidrotermal. Itu ada di deep sea ecosystem. Katanya di laut selatan Jawa itu ada van hidrotermal. Karena pernah diteliti ada ekspedisi bersama Jepang. Tapi, saya tidak mengikutinya. Kemudian, muara sungai Payau. Jadi, saya katakan bahwa produktivitas. Produktivitas dunia. Itu yang warna biru. Itu adalah lebih besar dari 250 miligram karbon per meter persegi per hari. Jadi, kita lihat semua. Ini merupakan safety ekosistem. Jadi, sangat subur. Sekarang kita lihat Indonesia. Seluruhnya biru. Seluruhnya lebih besar dari 250 miligram karbon per meter persegi per hari. Dari mana itu? Dari produktivitas fitoplankton. Jadi, kalau fitoplanktonnya banyak, berarti zooplanktonnya banyak. Berarti ikannya banyak. Suara saya cukup jelas. Kemudian, kita lihat. Walaupun 97% dunia ini laut. Tapi, yang subur itu. Itu hanyalah daerah safety ekosistem. Jadi, tadi kan kita bilang ada Bering Sea, ada North Sea. North Sea sama Bering Sea itu daerah yang sangat subur. Nah, Indonesia ini sangat tinggi. Jadi, sangat produktiv. Sekarang kan tadi ditanya, bagaimana kondisi ekosistem. Jadi, kondisi sumber daya alam kini. Terutama di laut. Jadi, saya coba untuk mengangkatnya dampak manusia terhadap laut. Nah, ledakan teknologi dan pesatnya peningkatan populasi manusia telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekologi lautan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ledakan teknologi dengan ditemukan fishing gear, kapal-kapal besar untuk dineretik, perairan neretik yang dekat samudera. Itu menyebabkan terjadi eksploitasi. Jadi, dalam sejarah eksplorasi dan eksploitasi, sebenarnya manusia di kosel sudah menggunakan sumber daya alamnya untuk makanan sejak dulu kala. Tapi, eksplorasi dan eksploitasi manusia besar-besaran di samudera adalah kawasan, kawasan terakhir yang kita eksplorasi. Pada abad 21 ini, teknologi canggih menyebabkan manusia semakin mudah mengeksploitasi laut. Jadi, tadi, kawasan utama tangkapan ikan dunia. Jadi, kita bicara tentang tangkapan ikan dunia. Jadi, kita lihat di sini. Ini Indonesia. Ini adalah produktifitasnya. Di sini Indonesia 9,9. Kemudian di sini Bering Sea paling tinggi 22,5. Not Sea 11,2. Kemudian ini Peruvian. Jadi, Laut Amerika Selatan. Laut Peru itu juga sangat tinggi. Jadi, tinggi. Jadi, kalau kita lihat perubahan tangkapan ikan tahunan dunia. Sekitar tahun 89, itu adalah paling tinggi tangkapan ikan di dunia. Paling tinggi. Dari total fisheries jadi tahun 89. Kemudian menurun. Setelah itu datanya saya diberitahu 3 hari yang lalu. Jadi, saya harus tidak bisa mencari data. Harusnya FAO itu banyak data tentang tangkapan ikan. Jadi, di sini hasil yang berkelanjutan itu harapan kita dan masa depan. Jadi, di sini tadi perubahan tangkapan ikan tahunan dunia. Tadi tahun 89. Sekarang kita lihat di sini. Ternyata tangkapan ikan dunia yang sangat besar itu adalah herring, sardine, angkovi. Itu ukurannya adalah million metric tons. Jadi, million metric tons kita lihat. Pada tahun 2001 itu 20,46 juta metric tons. Jadi, sangat tinggi. Stok ikan dan produktivitas. Saat ini kebanyakan stok ikan di kawasan continental shelf. Ingat loh, kenapa tadi kita ingat. Karena continental shelf itu semua, hampir semua. Di Indonesia Timur, di Laut Selatan kita. Kecuali Selat Karimata, Selat Malaka. Itu tidak termasuk continental shelf. Itu saat ini kebanyakan stok ikan di kawasan continental shelf di seluruh dunia sudah overfishing. Jadi, saya sangat setuju dengan menteri yang dulu, menteri susi menenggelamkan semua kapal pencuri ikan kita. Nah, sebetulnya ada istilah maksimum sustainable yield. Panen maksimum berkelanjutan. Itu adalah cacah ikan yang dapat ditangkap bertahun-tahun tanpa mengurangi stok ikan. Tetapi, lautan itu kan milik dunia. Walaupun kita ada zona ekonomik. Zona ekonomik 200 mil laut. Tetapi, kan tangkapan ikan paling besar kan di Pasifik, Tuna. Walaupun dia memijah di Papua sana, di negeri kita. Tapi besarnya di Teluk, California. Dalam perjalanannya singgah di pulau. Tempat saya lahir ukurannya adalah 200 kilo beratnya. Yang harganya 1.45 ribu kualiti ekspor. Bayangin, kalau nelayan pergi ke laut. Setelah butuh susi menenggelamkan kapal. Kebetulan saya memimbing KKN di Pulau Aceh. Mereka mengatakan. Setelah ditenggelamkan kapal ibu susi, kami bisa nangkap ikan lagi. Jadi, kalau seminggu berlayar dapat 2 tuna, 1 ekor tuna, itu harganya 8 juta. 200 x 48 juta. Jadi, 16 juta. Untuk fasilitas, biaya itu semua, 5 juta. Jadi, masih ada 12 juta. 2 orang di kapal itu, berarti setiap orang dapat hasil bersih 6 juta dari 2 ekor tuna. Tetapi, di samping itu kan ada cumi, ada kepiting, ada udang, ada ikan kembung. Jadi, mereka sangat kaya. Hanya berangkat sebulan 2 kali. Pada waktu tangkap ikan, 2 minggu, 1 minggu istirahat, datang lagi 1 minggu nangkap. Jadi, mereka sangat kaya. Tapi, sayang ya, saya kira Menteri Susi itu sangat konservasionis. Jadi, kita kehilangan. Kembali lagi, dengan beberapa perkecualian, produktivitas telah menurun di seluruh kawasan tangkapan ikan utama di dunia. Tangkapan ikan utama dunia, tadi di safety ekosistem. Penurunan tangkapan ikan merupakan kombinasi antara overfishing dan perubahan iklim. El Nino, untuk di Peruvian Angcoveta, yang tadi nomor 1. Sebentar, saya harusnya menarangkan sedikit, balik ke sini. Jadi, ini safety ekosistem. Ini, maaf ya, ini Afrika, karena ada singa. Tapi, saya hanya menggambarkan. Laut selatan itu adalah seperti ini. Jadi, mata rantai makanannya tinggi. Ini Vito, Zooplankton. Ini Vito, Zooplankton. Kemudian, ikan kecil, ikan besar, squid. Kemudian, ini juga ada ikan tuna. Ikan tuna, dia juga makan squid, makan ikan kembung. Jadi, tinggi. Oke, maaf ya, saya balik lagi. Oke, tadi. Nah, jadi penurunan tangkapan ikan itu kombinasi antara overfishing dan perubahan iklim. El Nino. Jadi, El Nino adalah musim kemarau ekstrim kering. Yang menurunkan perikanan di Angcoveta di Laut Peru. Nah, pengaruh tangkapan ikan. Ketika mereka menangkap ikan dalam skala besar, itu terjadi perubahan ekosistem dan struktur komunitas ikan. Kemudian, misalnya porsen, jaring troll, itu juga tertangkap ikan yang bukan target. Jadi, namanya bycatch. Ikan tertangkap, alat tangkap di luar ikan target. Misalnya untuk tuna. Sekarang sangat ketat. Dolphin ikut tertangkap. Dolphin dibuang. Ikan yu dibuang. Ikut tertangkap sama porsen. Tuna itu. Jadi, bycatch ini dibuang lagi ke laut. Nah, pengaruh tangkapan ikan itu merubah ekosistem dan struktur komunitas. Ketika ikan tertentu ditangkap, itu akan merubah. Jadi, ini adalah penelitian persentase komposisi ikan demersal di perairan George Bank tahun 1963. Di sini kita lihat, gadoid itu kumpulan ikan. Kemudian, dogfish, founders, others, skate. Kita lihat di sini, tahun 1963, gadoid itu ikan komersil yang mahal. Itu ada paling besar. Tetapi setelah penangkapan ikan yang terus menerus, overfishing, gadoidnya menurun. Dogfish-nya meningkat. Harganya murah. Flounders juga menurun. Others, skate itu meningkat. Jadi, ada perubahan struktur. Ekosistemnya juga berubah. Ketika troll ya, jadi misalnya ini troll. Ini adalah habitat sebelum aktivitas. Setelah aktivitas. Kan digeret semua. Dasar lautnya menjadi rusak. Kemudian juga ada ghost gear dan trolling gear. Ini menarik. Ghost gear itu adalah alat tangkapan ikan yang dibuang di laut. Katanya, maaf ya, di laut selatan itu kan orang menangkap udang karang. Itu kata teman saya di Gunung Kidul. Itu banyak sekali ghost gear itu. Kenapa dibilang ghost gear? Dia nangkap ikan terus. Jadi, seperti ini di Norway, ini fishing net. Jadi, alat tangkap net ikan itu, jaring ikan. Itu dibuang ke laut tahun 1983. Masih ditemukan ia menangkap ikan di tahun 1990. Yang tertangkap itu adalah ikan. Kemudian, tahun 60-an. Jadi, Mbak Ika belum lahir sama belum lahir. Saya sudah. Tadi makanya dibilang. Trolling net. Jadi, troll. Pukat harimau. Tahun 60, Jepang, Korea, Taiwan menggunakan drift net. Troll itu. Di perairan sepanjang 295.000 km. Apa yang terjadi? Kalau digeret sepanjang 290.000, itu bottom. Dasarnya itu di daerah, kan itu safety ekosistem. Mereka nangkapkan sangat produktif. Maka akan merubah struktur ekosistem. Kemudian ada istilah namanya tragedy of the common. Apa itu tragedy of the common? Kebebasan akses terhadap sumber daya alam telah membawa bencana terhadap sumber daya tersebut. Jadi, kebebasan akses. Jadi, setiap negara bebas nangkap ikan. Ketika sumber daya dieksploitasi oleh banyak orang atau politik. Politik juga. Misalnya negara. Setiap pihak akan memaksimumkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Akan tetapi, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sumber daya. Jadi, tidak ada. Tidak ada yang bertanggung jawab. Hanya nangkap saja, tetapi mengembalikan tidak. Contohnya misalnya di darat. Logging. Tahun 80-an kan kita melakukan logging. Tahun sekitar itu. Tapi kan namanya HPH pengelolaan kutat. Namanya pengelolaan beri kalau habis logging kan harus ditanam kembali. Tidak ada. Sehingga saya suka bilang itu hak penghabisan. HPH hak perusakan hutan. Karena hutan dirusak. Jadi, kemudian sisanya jadi law over forest. Law over forest diubah statusnya. Menjadi hutan tanaman industri. Seperti kebun sawit. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sumber daya tersebut. Sehingga disebut. Akibatnya sumber daya rusak dan terjadilah tragedy of the common ini. Pencemaran. Tumpahnya minyak. Tumpahan minyak. Misalnya Exxon Faldis di Antartika. Di Alaska. Limbah padat dan cair dan sampah. Sekarang kan isunya plastik. Mikroplastik yang masuk di dalam jejaring makanan. Kita sebagai konsumen tertinggi dalam mata rantai jejaring makanan. Kita akan menuai balik. Ketika kita makan ikan. Di dalam daging ikan ada mikroplastik. Padahal dia mengandung unsur heavy metal yang karsinogenik. Sehingga kita pada sakit nanti satu hari semua. Limbah cair. Limbah kimia. Kemudian tadi. Limbah kimia. Limbah cair. Mikroplastik. Yang terjadi biological magnification. Jadi perbesaran konsentrasi suatu senyawa dari limbah di dalam jaring makanan. Makin tinggi mata rantai makanannya. Makin sedikit energi yang dihasilkan. Tetapi dia memerlukan makanan yang sangat banyak. Jadi makin tinggi akumulasi dari senyawa-senyawa berbahaya itu. Nah manusia sebagai top predator terakhir. Kan kita makan ikan apa. Kita akan menulak. Kita akan mengharvest itu. Jadi kita akan memanen. Kemudian suhu. Jadi mesin pendingin. Saya tidak tahu. Kan akhir-akhir ini di pantai Surabaya. Di sana kan banyak pembangkit tenaga listrik. Tenaga batu bara. Itu kan menggunakan air pendingin. Tapi saya pernah ke IP Indonesia Power. Saya lihat mereka mendinginkan. Tetapi di sana ada peledakan ubur-ubur. Saya menunggu. Mungkin ada kadang-kadang. Air pendingin mesin itu. Belum dingin. Tidak sengaja terbuang. Katanya di Python juga begitu. Tapi saya kurang tahu. Kemudian yotrofikasi. Apa itu yotrofikasi? Pengkayaan hara. Dari mana? Kita tahu di sepanjang daerah aliran sungai. Di negeri kita. Misalnya dari Kamojang. Sampai kesegaranakan. Dari Garut. Itu kan daerah lahan pertanian. Pertaniannya kan mencabut-cabut. Cash crop. Jadi ketika hujan ditambah El Nino. Surface runoff mengangkut sedimen bersama. Limbah pertanian. Nutrien. Menyebabkan yotrofikasi. Yotrofikasi di perairan estuari dan kostel. Dan itu berbahaya untuk terumbu karang. Kita sekarang ke ekosistem terumbu karang. Pada tahun 2001 diperkirakan luas terumbu karang di Indonesia adalah 2,5 juta hektare. Atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia. Yaitu 284.300 km bujur sangkar. Pada tahun 2018 dari hasil pemantauan pada 1067 lokasi oleh Adi dan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Itu menemukan bahwa ekosistem terumbu karang dalam kategori rusak. Itu sebanyak 36,18%. Cukup sebanyak 34%. Baik sebanyak 22,96%. Sangat baik sebesar di 70 lokasi. 70 lokasi hanya 6,56%. Jadi kalau kita jumlahkan antara rusak dan cukup. Misalnya waktu kita praktikum ekologi laut di Situ Bondo. Atau kita membantu Pak Hartsono. Kan kita lihat. Rusak dan cukup itu lebih kurang. Jadi kalau kita jumlahkan berarti sekitar 70,4%. Hampir 70 lebih persen yang rusak. Yang baik hanya 6,56%. Artinya apa? Artinya bahwa banyak ekosistem terumbu karang dalam keadaan rusak. Tentu ini memprihatinkan. Jadi ini saya coba. Saya ambil ini dari Veron. Terima kasih Mbak Ika udah sharing Veron dulu dengan saya. Kualitas perairan ekosistem terumbu karang itu ditentukan oleh cahaya. Jadi penetrasi cahaya ke dalam air. Kemudian jeluh air, turbiditas, suhu. Karena suhu tangan tinggi dan rendah itu membatasi pertumbuhan karang. Kemudian nutrien. Dan juga akhir-akhir ini asidifikasi. Karena CO2 emisi 430 ppm sekarang di dunia. Itu juga menyebabkan terjadi asidifikasi. Nah ini adalah kalau terumbu karang ini adalah slope ya. Rift slope mengarah ke laguna. Bukan laguan. Maksud saya laguna maaf. Di Pulau Piji. Jadi dia mengarah ke laguna. Artinya apa? Ombaknya tidak, tidak keras. Jadi tidak gelombang. Tidak seperti pantai selatan. Pantai selatan seperti kelakal dan sepanjang itu. Saya bilang itu dead coral with algae. Reef floodnya itu adalah dead coral. Jadi ini perairan jernih di back reef slope. Yang mengarah ke laguna. Kita lihat sangat bersih. Kemudian ini adalah upper reef slope. Jadi ada perbedaan struktur komunitas. Ini lebih digited-digited besar-besar gitu. Karena ombaknya, ini upper reef slope di Scott Reef Western Australia. Terekspos pada gelombang. Jadi lebih banyak digited. Berancing tidak akan ada. Ini lebih banyak foliose. Mungkin walaupun foliose ombaknya kecil. Tetapi karena pulau, ya kan? Folau oseanik. Arusnya kencang. Jadi lebih banyak bentuk foliose. Kemudian ini adalah reef flood. Terekspos cahaya intensif pada waktu air surut. Jadi cahaya juga menekan pertumbuhan. Yang di bawah ini, ini adalah turbiditas tinggi di Brunei. Adanya sedimen yang menutupi. Terumbu karang. Dan kita lihat terumbu karangnya mati. Dead coral with algae. DCA ya, Mbak Ika ya. DCA. Dead coral with algae. Kemudian ini lingkungan perairan dengan turbulensi tinggi di reef crash. Jadi reef crash-nya mengembangkan sekeleton yang sangat padat. Dan menahan gelombang. Ini gelombang tinggi di Great Barrier Reef di Australia. Jadi kita lihat ini. Nah ini tadi eutrophikasi. Ini adalah eutrophikasi pengkayaan nutrien. Yang berasal dari mana? Dari estuari. Estuari dari mana? Diangkut oleh sungai. Diangkut oleh sungai yang berasal dari lahan pertanian. Mengandung limbah pertanian. Kan pakai pupuk. Sisa pupuk, segala macam. Itu menyebabkan apa? Blooming algae. Vitoplankton blooming. Ketika vitoplankton blooming, warna airnya menjadi hijau. Itu mengganggu penetrasi cahaya. Kemudian juga mematikan. Mematikan terubuk karat. Ini kebetulan saya punya mahasiswa. Tapi saya bukan pembimbingnya. Namanya Mas Taslan. Mas Taslan ini dari Pulau Muna. Saya selalu dengan senang hati berdiskusi dengan Mas Taslan. Mas Taslan sekarang sedang meneliti di Pulau Muna. Di Indonesia Timur. Waktu dia skripsi, dia meneliti ini. Diambil tahun 2018. Ini ekosistem terumbu karang sehat. Pulau Muna kan Oceanic Island juga. Jadi kan digited. Digited lah. Kemudian di arah ke dekat. Ini juga terumbu karang yang sehat. Pantai Tanjung Pulau Muna. Ini punya Mas Taslan. Kemudian di sana kan penangkapan ikan hias itu luar biasa. Pengebuman ikan paling cepat untuk membius ikan itu. Jadi yang banyak adalah terumbu karang yang rusak. Terumbu karang jadi rabel. Kalau kita lihat putih berarti sudah lama. Tapi belum dikoloni algi. Yang ini kita lihat rabelnya sudah dikoloni oleh algi. Jadi ini zoosantele-nya keluar dari koral. Yang ini sudah baru keluar. Jadi bleach ya. Putih. Kemudian ini adalah dead koral with algae. Jadi rabel. Keanekar agaman karang terumbu. Jadi istilah koral ada koral rift. Ada rift koral. Maaf loh Mbak Ika. Kan mungkin ada juga yang enggak biologi. Jadi saya terangin ya. Di dalam istilah itu ada koral rift. Ada rift koral. Koral rift itu adalah ekosistemnya. Rift koral itu ada jenis dari setiap terumbu karang. Jadi ini feron memetakan. Dengan overlapping. Overlapping GIS semua spesies di dunia. Yang diteliti. Dari hasil penelitian yang di overlapping itu. Keanekar agaman karang terumbu global berasal dari ini. Itu tadi yang hitam. Hitam itu berarti 600 jenis. Jadi ini degraded color ini menunjukkan banyaknya jenis koral. Jenis karang yang menyusun terumbu karang. Jadi kita lihat triangle. Coral triangle. Itu ada di mana? Ini Pulau Muna. Mas siapa? Mas Taslan ada di sini. Di Pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Saya bilang kamu jadi pengawal terumbu karang loh Mas Taslan. Karena itu sudah rusak berat karangnya. Jadi kita lihat berarti ada sekitar 600 jenis. Huksema bilang Pantai Selatan juga banyak jenisnya. Dan itu belum diteliti. Di daerah Selatan ini. Selatan Jawa. Kira-kira setelah dua sebelum Covid beliau datang. Kami ke sana. I didn't know katanya. Ya sayang kita berjumpanya telat gitu loh. Banyak koral. Jadi di Pantai Selatan Jawa juga belum banyak penelitiannya. Kata Pak Huksema. Beliau ahli karang dunia. Artinya apa? Indonesia paling besar di sini. Kemudian Papua, Nigini. Filipina. Dan juga Australia bagian utara. Jadi kita yang paling besar. Tapi kalau kita lihat tadi punya Mas Taslan. Ya kan? Ini. Saya tanya banyak gak Mas Taslan seperti ini? Banyak bu. Sedih ya? Saya sedih. Itu di negeri kita. Nah. Sekarang kita bicara. Kenapa saya bicarakan tutupan hutan? Ingat loh tutupan hutan. Berhubungan dengan sungai. Ya. Sungai berguna dengan sedimen dan nutrien yang diangkut ke kostel. Indonesia sebagai negara kepulauan. Letak watershed. Daerah Das Humi. Sangat dekat dengan kostel. Katakanlah pulau Jawa. Jadi hijau itu berarti tutupan hutan. Kalau merah itu lahan kering. Karena diambil pada musim kemarau. Jadi Jawa Timur harusnya kalau musim hujan hijau. Karena banyak sekali apa? Pohon. Perhutani untuk hutan jati. Ya tidak banyak. Kalau kita lihat di Jawa kata Pak John. Pak Malengro ini guru saya. Jadi setibik ini murid Pak Malengro ya kakak saya. Ya kan? Adik saya. Karena saya lebih duluan dari setibik belajar sama Pak Malengro. Oke. Nah. Kita lihat di sini ya. Ini daerah daerah Kamojang. Masih ada sedikit hutan di sini. Padahal di Kamojang itu kan geothermal energy. Perlu sekali tutupan hutan. Ini ujung kulon. Jadi Pulau Jawa kata Pak Stibik dan Pak John ini Malengro. Hutannya tinggal 30%. Sumatera ini tahun 2002. Jadi citra satelitnya tahun 2001. Di Sumatera hutan tinggal 30%. 80% itu ada di Aceh. Itu pun karena konflik. Yaitu dengan GAM. Antara pemerintah dengan GAM. Ini daerah Riau. Sekarang nggak ada lagi hutannya. Riau adalah daerah yang mengalami perubahan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian estate. Berkehubungan tingkat tinggi yang paling cepat di dunia. Kata penelitian yang terakhir di Riau. Jadi kalau kita lihat hutannya tidak ada. Malaysia hutannya tetap saja dari dulu sampai sekarang. Dia nanam sawit di Indonesia. Dulu ketika logging dia logging di Indonesia. Jadi ini yang dari Kalimantan. Kalau kita lihat pakai skala Ikonof. Ground resolutionnya 1 dengan 1 meter. Itu isinya adalah kelapa sawit. Itu tahun 2001. Bayangin. Sekarang. Tadi saya katakan pengelolaan ekosistem pantai. Cerminan dari pengelolaan daerah aliran sungai gunung. Jadi ekosistem pantai itu adalah cerminan dari ekosistem Das Hulu. Kenapa? Karena kita Oceanic Island. Letak Das Hulu itu sangat dekat dengan pantai. Jadi misalnya Pulau Jawa. Kita di Jogja di sini. Jaraknya kira-kira 300 meter. 150 meter. 300 kilometer. 150 kilometer. Itu sudah pegunungan Bukit Menore. Das yang mengalir ke utara, mengalir ke Laut Jawa. Das yang mengalir ke selatan, ke samudera India. Hanya 150 kilometer. Sumatera ini mungkin tiga kali. Jadi 750 kilometer. Jadi 400 kilometer itu sudah kosel. Jadi apa yang terjadi di Das Hulu? Itu tercermin di kosel. Jadi pengelolaan, kita kata bilang manajemen ekosistem pantai itu sangat berhubungan erat dengan pengelolaan Das. Harusnya one river, one manajemen. Di negeri kita, one river itu three manajemen. KLHK, kehutanan, kemudian ikan yang lompat-lompat ke lautan, kemudian sungai yang berkelok-kelok dilurusin oleh PU. Kementerian PU apa? Saya lupa. Jadi ada tiga manajemen. Jadi bila sebuah Das banyak pengelolanya, maka perlu koordinasi yang menyeluruh. Dan pengelolaannya dapat dicapai bila fokus hanya pada satu masalah. Nah ketiga kementerian ini hebat, tapi masing-masing punya interesnya sendiri. Jadi tidak pernah dicapai. Walaupun kita punya menteri koordinator, tapi saya tidak melihat menteri ini berkoordinasi dengan baik. Mengkoordinir ketiganya ini. Karena tadi one river, one manajemen. Jadi hal ini perlu dilakukan sebelum menyelesaikan masalah lainnya. Jadi masalah dikosel tidak bisa selesai selama Dasnya tadi. Tidak terintegrasi pengelolaannya. Bila kita tidak melakukan integrasi dalam pengelolaan oleh tiga kementerian itu dengan fokus hanya pada satu masalah dulu kemudian menyelesaikan masalah berikutnya, tentu boleh diberi skala prioritas masalahnya ini. Tapi tiga-tiganya bergerak di masalah ini. Bila kita tidak melakukan, maka akan memanen kerusakan di dalam landscape dan seascape. ekosistem dataran rendah, ekosistem hutan bakau, padang lamun, terumbu karang. Impaknya adalah global. Jadi global. Karena di laut itu ekosistemnya kontinum. Tidak ada border. Laut itu ekosistemnya tidak ada. Antar negara tidak ada border. Hanya ditentukan oleh GPSO ini wilayah saya. Tetapi organisme yang ada di situ, dia bergerak bebas. Nah, imbasnya apa? Terhadap tidak hanya binatang bernilai ekologi. Karena saya ekolog, misalnya di hutan bakau, binatang lantai hutan. Itu hilang. Tapi juga bernilai ekonomi. Baik perikanan, di hutan bakau, dan pantai, dan lepas pantai. Karena devisa tinggi. Kita kan dulu sibuk dengan tebang kayu terus-terusan. Untungnya Pak Harto tidak pergi ke laut. Kan baru akhir-akhir ini orang pergi ke laut ketika ditemukan semua gear untuk memanen di laut itu. Canggih. Nah, kita punya garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer. Di teluk yang teduh, di muara sungai paya, atau di pantai pulau Kars, akan dihuni oleh ekosistem hutan bakau. Artinya, kehadiran ekosistem hutan bakau yang sehat akan mendukung perikanan pantai dan lepas pantai sebagai sumber devisa negara. Nah, tadi. Kalau ini adalah geomorfologi dari sebuah das. Das itu dibagi dua. Das hulu, das tengah, das hilir. Hutan bakau, rawa itu banyak di das hilir. Kemudian di sini hutan bakau. Kalau kita lihat di sini. Jadi, hutan gunung. Danau kawah. Kemudian lahan yang subuh. Kalau kita bilang hutan merapi. Ini pakem. Air tanah muncul. Kemudian perikanan, rawa. Terus ini UGM. Kemudian ada danau. Tapi kan di Jogja enggak ada danau alam. Danau yang ada itu danau buatan. Kemudian hutan nipah. Karena sungai kita itu pendek. Lautnya adalah sepsi ekosistem langsung. Kenapa di Bogowonto ada? Karena ada laguna. Jadi, di sini enggak ada hutan bakau. Di muara sungai Opa itu enggak ada hutan bakau. Nah, di sini di lowland yang ada hutan bakau. Di rawa burit hutan nipah. Sebut sebagai hutan rawa. Kemudian ada terumbu karang. Kemudian ada padang lama. Nah, ketika letak das hulu itu sangat dekat dengan das hilir. Apa yang terjadi di sini? Akan tercermin di hostel. Ya, hutan bakau disebut ekotone. Peraliaran antara darat dengan laut. Oke. Nah, pembelajaran yang bisa kita petik. Pernah dengarkan hipoksia. COVID-19 juga membuat OTG hipoksia. Kuat-kuat sekali jalan ke sana seni. Tapi membawa virus terinfeksi oleh virus corona. Kemudian tiba-tiba jatuh meninggal. Disebut epihipoksia. Jadi ketika pertama kali saya dengar istilah epihipoksia. Terus saya ingat hipoksia yang terjadi di sungai Mississippi. Yang menyebabkan kerugian milion US dollar untuk perikanan. Jadi kita dapat petik pembelajaran perairan laut menjadi dead zone hipoksia. Oksigennya sangat rendah. Jadi perairan yang hijau ini. Kandungan oksigen. Hanya 2 miligram per liter. Atau 2 ppm. Kenapa? Ternyata adanya eutrofikasi di perairan kostel. Akibat masuknya nutrien limbah pertanian dari das. Di Mississippi. Mississippi itu kan lahan pertanian. Jadi surface run offnya ketika musim. Di sana kan saljunya hampir tidak ada ya. Seperti di Davis ya di lowlandnya. Di pegunungannya ada. Nah itu mengangkut banyak nutrien. Nutrien. Nutrien menyebabkan algae blooming. Ketika algae bloom penetrasi cahaya kurang. Malam hari dia pernah bernafas. Kemudian tidak ada oksigen. Dia ambil semua oksigen untuk bernafas. Kemudian kehabisan oksigen dia mati. Dekomposisi dari algae blooming ini menyebabkan menghabiskan oksigen. Jadi oksigennya sangat sedikit menyebabkan kerugian. Sehingga eutrofikasi istilahnya. Eutrofikasi dikaitkan dengan dead zone hipoksia. Dan ini menyebabkan kerugian perikanan luar biasa di sana. Terus bagaimana? Artinya das hulunya, das ya. Watersetnya itu harus diperbaiki. Harus dibuat banyak rawa. Riparian wetland itu loh. Di sepanjang sungai harus dikonstruksi riparian wetland. Sehingga, karena wetland tadi mampu merubah nutrien berbahaya menjadi tidak berbahaya. Sehingga tidak ada nutrien yang masuk ke sungai. Mohon maaf Prof, waktunya kurang 4 menit lagi. Oke, ini hampir selesai kok. Sedikit lagi. Ekologi masa kini dan biologi konservasi. Penerapan pemikiran ekologi pada masalah-masalah kemasarakatan merupakan salah satu arahan penting dalam ekologi saat ini. Kata Kreb. Kenapa? Karena aktivitas manusia. Itu menyebabkan kerusakan ekosistem pada seascape dan landscape. Jadi pada pertemuan puncak bumi di Rio tahun 1992, The Ecological Society of America mengajukan tiga agenda inisiatif biosphere berkelanjutan. Yang pertama, aspek perubahan ekologi global. Yang kedua, ekologi dan konservasi keanekaragaman hayati. Dan ketiga, strategi untuk sistem ekologi yang berkelanjutan. Kenapa yang ketiga ini menarik? Karena United Nations baru mengumumkan bahwa tahun 2021 sampai 2030 dalam usaha untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, itu membuat program baru untuk restorasi ekosistem. Nah, landscape dan seascape Indonesia di negara Kepulauan. Jarak Dasulu sangat dekat dengan perairan. Hilangnya hutan Dasulu, perubahan tata guna lahan. Sungai telah mengancam ekosistem pantai, hutan bakau, terumbu karang, dan padang mamu. Pada tahun 1980 diperkirakan, luas ekosistem hutan bakau di Indonesia 4,2 juta hektare. Kemudian luas ekosistem hutan tersebut menurun. Akan tetapi pada tahun 2015 diperkirakan luasnya 3,49 juta. Luas ini termasuk pohon yang ditanam dalam program berrehabilitasi dengan rincian ekosistem hutan bakau, 1,67 juta hektare dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak. Nah, kemudian studi kasus disegaranakan. Ini adalah peta tahun 1980. Kita lihat ini garis tahun 1917 yang dibuat oleh Belanda. Terjadi prograding land dan newly formed land. Ini adalah lahan baru terbentuk. Ini tahun 1987. Ini tahun 1997. Lagunanya itu terisi oleh newly formed land. Jadi sedimen baru. Artinya apa? Berarti dasnya jelek. Pada tahun 1997 hutan ini ditemang habis, diubah jadi tambak udang. Kemudian apa yang terjadi? Setahun kemudian tambaknya tidak produktif, hutannya ditinggal. Pohon bakau hanya tersisa 7 batang per hektare tahun 2017. Jadi pulau hutan bakau itu seperti pulau habitan di Lautan Semak. Akibatnya daun pohon bakau sebagai nutrien utama di perairan hutan bakau buruk. Dan keadaan ini direspon oleh fitoplankton noxius yang berujung komunitas jooplankton semakin sedikit panen ikan menurun. Nah perubahan iklim memperburuk keadaan ini pada musim hujan. Musim hujan selama satu musim selama 4 bulan itu kondisinya tawar, hipohalim. Pada musim kemarau hiperhalim, salinitas hampir 40. Padahal laut saja hanya 35.000 per hektare tahun. Ya tadi, jasa ekosistem hutan bakau yang sehat, komunitas pohon bakaunya mendukung tidak hanya binatang bernilai ekologi, tapi juga binatang bernilai ekonomi. Baik di hutan bakau sendiri, perikanan pantai, dan lepas pantai. Perikanan kita mengatur subur. Ada hubungan loh dengan bintuni hutan bakau di Papua yang masih sehat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai garis pantai lebih dari 81.000. Pada teluk yang tenang, dan muara sungai payau, itu ditemukan hutan bakau. Tapi kondisinya banyak dalam keadaan rusak. Jadi saya juga terkejut ketika mengambil data dari LHK itu. Apa betul hutan bakaunya itu? Oke. Jadi perlu dilakukan penelitian. Kalau di segarana kan tinggal 7 batang per hektare. Ekologi masa kini dan biologi konservasi. Penerapan pemikiran ekologi pada masalah kemasarakatan merupakan salah satu arah penting ekologi saat ini. Jadi pada pertemuan puncak bumi di Rio tahun 1993, The Ecological Society Amerika mengajukan tiga agenda. Tadi sudah saya sampaikan. Strategi ekologi yang berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan biologi konservasi? Ilmu transdiscipliner berkembang sebagai respon terhadap krisis ekologi dalam upaya untuk melindungi spesies dalam ekosistem. Menurut Wilson ada tiga tujuan utama. Pertama, menyelidiki pengaruh manusia terhadap keberadaan dan kelansungan hidup spesies komunitas dalam ekosistem. Yang kedua, mengembangkan pendekatan praktis, mencegah kepunahan spesies, menjaga variasi gen dalam spesies, serta melindungi dan memperbaiki komunitas biologi dan fungsi ekosistem. Mempelajari, serta mendokumentasi seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi. Biologi konservasi setelah pertemuan Rio, definisinya berubah. Semua natural resources itu bisa digunakan. Use wisely, concept, protect, and sustain. Artinya kita dapat menggunakan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, tetapi secara bijaksana, hemat, dan wajib melindungi. Sehingga sumber daya tersebut berkelanjutan untuk umat manusia. Pada tahun 1992, biologi konservasi menjadi isu di pertemuan puncak bumi. Pertanyaannya mengapa menjadi isu tahun 1992? Karena biologi konservasi pada tingkat spesies gagal. Kita konservasi harimau, konservasi orangutan, konservasi paus. Konservasi peningguh. Kenapa? Karena habitannya tidak dikonservasi. Jadi dengan menyelamatkan habitat, begitu banyak spesies bisa dikonservasi. Jadi spesies-spesies tersebut menjadi spesies portal. Respon dunia terap kerusakan ekosistem. Saya diberi waktu 2 menit lagi, hampir selesai. Dunia itu tidak tinggal diam. Melalui PBB telah diadakan pertemuan Earth Summit, Kyoto Protocol, Convention on Biodiversity, Pilot Analysis of Global Ecosystem. Juga dikenal sebagai Millennium Ecosystem Assessment. Kemudian ada UNFCCC, yang bergerak perubahan iklim. Kemudian kita merespon, ada REDD, Reduce Emission from Degradation and Deforestation. Kemudian Indonesia dibuat lagi yang baru, REDD+. Kemudian MDGs, Millennium Development Goal, kemudian SDGs. Tapi United Nations merasa tidak pasti. Tahun 2021 sampai 2003 di-declare sebagai United Nations Decade on Ecosystem Restoration. Kenapa? Karena dari analisis, pilot analisis dari PEDS itu ditemukan di seluruh dunia. Lima ekosistem Vita, itu semua dalam keadaan rusak. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menyelamatkan ekosistem dan sumber daya di ekosistem alam berkelanjutan. Potret lingkungan global. Tibanya Millennium Baru abad 21 merupakan keprihatinan baru pada skala lingkungan global. Potret planet bumi dari berbagai survei menunjukkan keprihatinan. Pertumbuhan populasi manusia dan pengembangan ekonomi pada tahun 2050, penduduk bumi diperkirakan 10 miliar. Kemudian vital ekosistem sebagai pendukung kehidupan dalam kondisi buruk telah menjadi ekosistem. Perubahan atmosfer global, perubahan iklim, El Nino dan Laninya, kemudian hilangnya biodiversitas. Kenapa? Di muka bumi sumber daya vital tidak dikelola dengan baik, telah menyebabkan krisis ekologi. Manusia telah mengurangi suplai groundwater, menyebabkan tanah pertanian terdegradasi, terlalu banyak pupuk sehingga tanahnya rusak. Pemanenan ikan berlebihan, baik di laut maupun di samudera. Penebangan pohon yang sangat cepat, melebihi pertumbuhan semai pohon menjadi pohon. Nah, jika kita serius untuk menyelamatkan sumber daya perikanan, terutama ekosistem terumbu karang, padang lamun, ekosistem hutan bakau kita, dan melindungi habitatnya karena sumber daya alam, biodiversitas biologi laut, laut tergantung pada integritas ekosistemnya. Artinya apa? Kita harus mengadopsi pendekatan baru untuk mengelola perikanan, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan bakau dengan menggunakan prinsip ekologi mendukung berbagai mekanisme interaksi biodiversitas dengan faktor fisik dan kimia. Sebagai negara kepulauan, integritas ekosistem watershed perlu dijaga. Katanya Bakken, waktu adalah penting, sehingga pertimbangan perlu diambil tanpa pengetahuan sempurna. Kata Kreb, sebagai warga negara, kita juga harus mengerti ekologi. Kenapa? Isu lingkungan hampir setiap hari merupakan berita harian. Misalnya kebakaran hutan di Yunani, kebakaran hutan di Turki. Setiap hari kita mendengar. Kalau enggak di Australia, di California, banjir di Eropa, di Cina. Jadi setiap hari isu lingkungan. Kemudian apa yang dapat kita lakukan? Menjaga integritas ekosistem pantai. Yang saya merahkan ini yang ada hubungan dengan unit selam. Menjaga kebersihan pantai. Jadi juga termasuk dari sampah plastik. Mengendalikan pencemaran industrial. Jadi sebelum industri itu, bahan pencemarnya dibuang ke lingkungan, sudah dikendalikan. Jadi ketika keluar dari industri, bahan pencemarnya sudah bukan bahan pencemar lagi. Saya percaya teknologi mampu. Kemudian mengembalikan fungsi ekosistem das hulu. Jadi kehutanan. Menghijaukan kembali das hulu. Mengembalikan fungsi ekosistem terumbu karang. Mengembalikan fungsi ekosistem lamun. Kemudian juga hutan bakau. Sebagai penutup. Kita harus bekerja terintegrasi. One river, one management. Watershed management terintegrasi dengan coastal management. Saya kira itu. Selamat ulang tahun. Unit selam UGM yang ke-34. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih. Saya setuju. Atas materinya. Ini sangat menarik. Sangat seru sekali. Saya rasanya pengen menyemak terus materinya. Mbak siapa? Mbak Viola kan dari kehutanan. Jadi hutan di negeri kita itu sangat penting. Tapi sayang orang kehutanan itu merubah. Merubah law over forest menjadi hutan tanaman industri. Ya, semoga bersama. Tidak menerapkan RTH. Harusnya. Nanti kalau kita sudah jadi presiden kan. Aduh. Kan punya presiden. Itu diingat-ingat ya. Insya Allah. Menarik. Menarik sekali. Sayang, tapi waktunya. Waktu kita terbatas. Terima kasih Prof. Judd atas materianya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin punya pertanyaan. Bisa menyampaikannya lewat chat. Tapi akan kita timpun nanti setelah sesi kedua selesai. Seperti itu ya. Bang Noen. Maaf. Bang Yusuf. Maaf soalnya kami dan Bang Yusuf ini ada di satu forum. Forum Penyelah Mahasiswa. Dan kami kemarin sempat ketemu di Bengkulu. Ya Bang. Jadi kadang-kadang masih suka tertukar. Seperti itu. Mohon izin untuk membacakan CV Bang Noen. Jadi Bang Noen ini adalah mantan ketua forum penyelah mahasiswa kelima. Dan juga merupakan founder dari Sekolah Bahari. Apa itu Sekolah Bahari? Nanti kita tanyakan langsung ke beliaunya. Bang Noen. Mas Yusuf. Halo. Gimana Bang Noen? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap. Oke. Saya kasih waktu sampai 14.50 ya Bang. Ya. Bisa bantu menampilkan materi yang sudah saya kirim ke Panitia. Baik. Oke. Mungkin Panitia bisa mulai menyiapkan materinya. Nah. Ini sudah bisa. Sambil mempersiapkan saya memperkalkan diri. Terima kasih Prof. Mbak Ika. Teman-teman yang berkesempatan hadir. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Unyil yang ke-34. Jadi saya kebetulan klub salamnya juga dari Padis Unpati. Padis Unpati itu adalah salah satu klub pertama di Maluku. Dan Padis Unpati itu bisa dikatakan ada hubungannya dengan Unyil. Karena yang merekomendasikan untuk pembentukan Padis Unpati itu adalah salah satu anggota Unyil. Kayak gitu. Makanya ada mirip-mirip antara logo, kemudian ada society-nya. Jadi saya beranggapan Unyil berhasil memasyarakatkan selam di Indonesia. Oke, langsung saja. Jadi yang tadi disampaikan oleh Prof, kemudian tantangan kita. Saya ingin menyampaikan sedikit sebelum saya menyampaikan profil sekolah bahari. Bahwasannya masalah yang dihadapi kita saat ini adalah pendidikan yang tidak kontekstual. Banyak sekali mahasiswa yang melakukan penelitian skritsi, tapi skritsi itu pada akhirnya dia hanya bertumpuk, dia hanya ditumpukan pada perpustakaan-perpustakaan fakultas maupun universitas. Ketika selesai dipresentasikan, maka berakhirlah tugas mahasiswa dalam menjawatkan tirana perubahan tinggi. Jadi skritsi sebatas dalam mempresentasikan. Jadi dulu ketika saya sebagai anak Maluku tinggal dan besar di wilayah pesisir, hampir saya tidak merasakan manfaat pendidikan dalam rangka menjaga dan melestarikan wilayah saya. Ketika dulu saya masuk sekolah dasar, pendidikan mengarahkan saya untuk mengenal dunia luar, sementara lingkungan di sekitar saya itu diabaikan. Semisal dalam ejaan untuk bisa cara membaca, sekolah kemudian mengarahkan untuk Budi pergi ke sawah. Sementara di Ambon tidak ada sawah. Yang ada adalah laut. Yang ada adalah mengrof, lamun, turumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem saat ini. Yang tadi semisal, kemudian selanjutnya masuk, yang tadi disampaikan ketika kondisi global mulai terancang, kemudian mengkampanyekan bicara tentang perlindungan bumi. Nah, saya merasa ada semacam tujuan daripada konservasi itu sendiri. Misal yang tadi disampaikan, konservasi adalah lebih berbicara tentang perlindungan habitat. Padahal sebenarnya habitat itu, tanpa dilindungi, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi, sumber daya menjadi objek daripada konservasi. Nah, ini menurut saya, akhirnya kita mengabaikan hak manusia sebagai bagian daripada lingkungan. Seperti itu. Itu sebagai pengantar. Sehingga, oh ya, Jadi, satu ketika saya pernah pergi ke satu pulau melakukan monitoring transplantasi karang, dan berjumpa langsung dengan masyarakat yang menangkap ikan dengan bom. Otomatis, sebagai seorang penyelam, ya marahlah, kayak gitu. Tapi kemudian tidak serta-merta langsung menyalahkan. Bisa saja, aktivitas itu dilakukan dalam rangka menyambung kehidupan mereka. Nah, setelah balik dari situ, dan kemudian pengalaman saya ketika mengenyam pendidikan, ternyata memang pendidikan di Indonesia ini ada yang kurang dan tidak kontekstual. Sehingga pada tanggal 13 Desember, bertepatan dengan Hari Nusantara tahun 2019, mendesain sebuah platform pendidikan yang kontekstual kami namakan sekolah bahari. Oke, selanjutnya. Sepertinya Anda rada-rada macet ini, Bang Yusuf. Jadi sekolah bahari ini berangkat dari kegelisahan gitu ya, Bang? Bukan kegelisahan sih. Jadi, ya bisa kegelisahan juga, tapi sekolah bahari ini berangkat dari ketidaksesuaian antara teori dan fakta. Banyak mahasiswa, banyak perguruan tinggi memproduksi pendidikan yang formal, yang kemudian itu malah bertentangan dengan manusia, kayak gitu. Misalkan ketika kampus mengkampanyekan konservasi, malah mengabaikan hak manusia sebagai bagian daripada yang harus hidup. Ketika konservasi mengkampanyekan harus perlindungan ekosistem, perlindungan habitat, misalkan ikan dan ekosistem termukaran dan sumber daya sekitarnya, tapi malah mengabaikan hak manusia untuk tetap hidup. Makanya sekolah bahari ini ada. Atau kemudian banyak gerakan-gerakan yang dilakukan yaitu NGO dalam hal pendampingan dengan tujuan konservasi, malah menghasilkan konflik sosial, kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman klub selam se-Indonesia datang ke satu tempat ekspedisi, kembali tidak ada hasil yang diperoleh masyarakat. Pengetahuan itu hanya berputar di kalangan teman-teman unit selam, seperti itu. Masyarakat semestinya menjadi garda terdepan oleh dalam rangka berbicara tentang konservasi. Tapi kan ternyata malah tidak seperti itu. Nah, berbicara konservasi, masyarakat punya pengetahuan dasar. Misalkan kalau di Maluku itu ada yang namanya sasi. Ternyata, oke, ini sudah ada. Jadi, sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap berkunjung untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran ini yang paling penting. Kesadaran ini hanya bisa dibangun, tidak melalui masyarakat dikumpulkan, kemudian ada sosialisasi, lalu dikasih uang duduk dengan nominal sekian. Itu malah akan menghasilkan efek yang lain, konflik sosial misalkan. Sehingga dari situ, kemudian dalam rangka pelestarian keselamatan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, makanya kami membentuk sekolah bari. Oke, selanjutnya. Ini visinya, menciptakan generasi Maluku yang mandiri dan unggul. Kenapa harus mandiri? Jadi, masyarakat Maluku lebih tahu tentang apa yang mereka butuhkan. Lebih tahu tentang alam mereka, lebih tahu tentang lingkungan mereka. Nah, yang terjadi adalah ada semacam, boleh dikatakan, orang yang di luar Maluku ketika datang ke sini merasa yang paling tahu. sehingga menerapkan konservasi yang tidak sesuai dengan sosial budaya dan sebagainya. Nah, makanya visi kami adalah kemudian masyarakat Maluku itu harus mandiri dan unggul. Misinya adalah menyiapkan generasi Maluku yang berwasan hukuman, mengembangkan pengetahuan kebaharian, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya kebaharian yang berkelanjutan, bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, ini kemudian sasarannya. Jadi, sekolah dasar itu klasternya adalah kelas lima dan kelas enam, kemudian sekolah menengah pertama itu semua jenjang, sekolah menengah atas itu juga semua jenjang. Nah, dari sasaran ini, kami berharap jangka panjangnya adalah membangun satu model belajar mandiri dalam rangka masyarakat di situ bisa bertanggung jawab secara mandiri untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam mereka. Jadi, teman-teman yang di sekolah dasar ini, ketika masuk ke SMP, mereka masih berada pada kelas belajar sekolah bahari sampai di SMA. Nah, SMA kewajiban mereka adalah turun ke sekolah dasar untuk melakukan pendampingan dan belajar bersama dengan adik-adik mereka di sekolah dasar. Jadi, dalam satu kampung itu akan membangun model belajar mandiri dalam satu satu kampung. Ini materi pembelajaran sebenarnya ini hanyalah gambaran tapi kita di sekolah bahari tidak menggunakan kurikulum yang bagus. jadi sistem belajar kita di lapangan itu juga tergantung keinginan adik-adik. Ini hanya gambaran misalkan sekolah dasar untuk SKSB belajarnya tentang pengenalan ekosistem, kerusakan lingkungan laut dan sisir, kemudian kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal ini penting? saya sangat yakin sebelum ada kata yang namanya konservasi masuk ke Maluku, kita orang Maluku juga sudah tahu bagaimana cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Kemudian sekolah menengah pertama itu sadar akan keberadaan, bagaimana masyarakat itu, adik-adik itu, kita menyampaikan bahwa mereka tinggal di daerah pesisir, mereka tinggal di daerah kekulauan, yang segala hal bisa terjadi. Kemudian lingkungan pesisir dan laut yang berkelanjutan, salah satunya sampah. Kemudian sekolah menengah atas itu, masyarakat pesisir, sosial, politik, dan budaya, bicara juga tentang ekonomi masyarakat pesisir, kenapa ekonomi masyarakat pesisir ini harus masuk, yang tadi saya sampaikan, sehebat apapun, kita bicara tentang konservasi, kemudian mengabaikan perut manusia, sama saja, kayak gitu. Jadi, ekonomi masyarakat pesisir tentang pemanfaatan dan pengolahan sumber daya lalu. Oke, selanjutnya. Ya, ini untuk metode pendampingannya. Jadi, metode pendampingan, untuk diary of freedom, ada tiga metode pendampingan. Diary of freedom, kemudian ibu peri, dan story of the day. Jadi, misalkan dari of freedom ini, setiap anak, itu diperbiasakan untuk menceritakan apa yang dialami pada saat melakukan proses belajar-mengajar bersama teman-teman volunteer. Kayak gitu. Ibu peri ini adalah setiap satu orang volunteer itu melakukan pendampingan terhadap beberapa orang anak, tanpa diketahui oleh anak-anak itu. Jadi, anak-anak itu tidak boleh tahu. Misalkan si A menjadi ibu perinya, anak-anak itu tidak boleh tahu kalau si A ini adalah ibu perinya. Karena dia akan melakukan pendampingan secara diam-diam. Dia akan mengetahui masalahnya, problemnya misalkan di keluarga seperti apa, dan hubungannya dengan kelas di sekolah baru. Kemudian, story of the day ini adalah setiap anak itu sebelum dan sesudah harus menceritakan di depan teman-teman kelas belajar sekolah baru. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan diri anak. Seperti itu. Kemudian, pengajar. Pengajar ini bersifat volunteer. Kemudian, bebas siapapun bisa menjadi pengajar di sekolah bahari, tapi nanti setelah direkrut akan ada pembekalan volunteer untuk penyamaan preseks. Seperti itu. Nah, itu profil sekolah bahari yang sementara kami jalani. Kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwasannya ada memang semacam pendidikan malah sebenarnya yang membuat masyarakat malah menjadi tidak percaya diri. jadi hak-hak masyarakat juga malah terabaikan melalui pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan itu yang kami harapkan sebenarnya adalah misalkan bicara tentang konservasi yang kami harapkan adalah tidak juga mengabaikan hak masyarakat untuk mengakses. nah, ketika tadi bicara konservasi yang adalah bagaimana perlindungan tentang habitat nah, kalau bicara perlindungan habitat maka yang terjadi di situ adalah mengabaikan hak manusia sebagai bagian daripada lingkungan sebagai kelompok yang harus tetap hidup kayak gitu. Selama ini konservasi itu hanya didengungkan pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedesaan. padahal sebagaimana kita ketahui masyarakat tidak pernah merusak malah masyarakat punya cara untuk tetap melestarikan. Masyarakat tidak punya misalkan di Maluku masyarakat tidak punya alat tangkap dengan misalkan alat tangkap di atas 30 GT yang punya adalah perusahaan. Di saat bersamaan mengkampanyakan konservasi hanya pada desa-desa. Mengkampanyakan konservasi hanya pada masyarakat yang sebenarnya mereka harus tetap hidup kayak gitu. Kemudian menjadi harus dievaluasi kembali adalah sebagai mahasiswa teman-teman yang kemudian selalu melakukan kegiatan misalkan ekspedisi dan sebagainya pengetahuan yang teman-teman dapat setelah selesai ekspedisi tidak dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Apa yang teman-teman temukan itu pada akhirnya hanya menjadi arsip di perpustakaan hanya menjadi arsip di unit-unit selam masing-masing sehingga apa yang kita harapkan dari konservasi itu tidak terlaksana dengan baik. Kira-kira kayak gitu. saya berharap teman-teman yang saat ini hadir teman-teman tadi saya sudah cek banyak juga teman-teman klub selam ada ketua FOKMI dan sebagainya ayo kembali ke masyarakat dengan melakukan pendampingan secara langsung jadi semisal kalau kemudian Unyil saya berharap Unyil punya satu desa pendampingan bukan binaan ya kebanyakan kita menggunakan diksi binaan seakan-akan kita yang paling tahu padahal masyarakat sebenarnya punya pengetahuan jadi atau teman-teman forum penyelam mahasiswa Indonesia punya desa pendampingan kayak gitu itu saja yang bisa saya sampaikan berhubung waktu saya kembalikan kepada moderator terima kasih oke terima kasih Bang Yusuf atas materinya bicara tentang kontekstual ini saya jadi ingat sama puisinya WS Rendra waduh WS Rendra yang berjudul Seonggak Jagung yang menceritakan seorang pemuda dia itu merasa asing dengan daerahnya sendiri nah jadi menurut saya sekolah Bari ini menarik pendidikan kontekstual yang jadinya mengenalkan masyarakatnya tentang kondisi lingkungannya sendiri jadi mereka tidak merasa asing begitu Bang tepet tangan dong buat Bang Noen eh Yusuf tepuk tangan virtual ya teman-teman nah jadi mungkin bisa saya sapa dulu nih banyak teman-teman dari banyak unit selam benar kata Bang Noen tadi dan juga ada teman-teman calon anggota juga halo selamat datang ya teman-teman nah mungkin saya bisa bisa nanya nih Bang Noen tentang sekolah Bahari ini halo oke silahkan ini kan sedang kondisi pandemi ya apakah dalam pelaksanaannya sekolah Bahari ini tetap berjalan atau seperti apa ya Bang seperti itu ya karena lagi PPKM juga di Ambon sementara kita belajarnya bayi surat jadi antara volunteer dan adik-adik itu saling mengirim surat untuk bisa mengetahui perkembangan mereka kayak gitu jadi adik-adik diajarkan untuk bisa apa namanya menceritakan kondisi dia selama PPKM atau selama dia beraktifitas ketika tidak ketemu dengan volunteer apa yang dia rasakan kayak gitu jadi mereka saling berbalas ini menarik jadi suratnya itu surat elektronik atau surat manual seperti itu Bang surat manual hmm ini menarik lagi karena sekarang udah jarang ya kita lebih sering melakukannya dengan teknologi elektronik seperti itu mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan absen dan bisa nih mulai mencicil pertanyaan yang diberikan kepada tamu spesial kita pada hari ini silahkan chat di kolom komentar atau bisa dengan raise hand dan open mic open cam juga seperti itu mbak sebelum menuju ke pertanyaan saya ingin mengucapkan selamat kepada mas Yusuf saya kira pekerjaan yang sangat mulia saya sangat senang mendengarnya kalau istilah Pak Nadiem itu kalau kita kampus merdeka sekarang kan setiap 420 SKS satu semester bisa diambil di mana saja dan apa saja saya kira saya appreciate sekali mas apa yang dikerjakan cuman disini saya ingin meluruskan sesuatu yang disampaikan mas tentang konservasi yang disampaikan oleh mas Yusuf itu yang disampaikan adalah paradigma lama bahwa manusia harus dikeluarkan dari konservasi sumber daya alam tidak bisa digunakan kemudian konservasi gagal kenapa yang dikonservasi adalah binatangnya bukan habitat nah tadi dalam paradigma baru sumber daya alam itu digunakan sehingga terjadi perubahan itu pertemuan tahun 1992 paradigma baru bahwa sumber daya alam itu boleh digunakan manusia adalah di daerah pawasan konservasi adalah bahagian dari konservasi jadi mereka mereka boleh use wisely kemudian konsert protek hingga susten jadi masyarakat harus kata guru saya swans kok kalau harimau itu adalah bina makanan terakhir saya saya akan membunuh jadi sebelum saya ketika saya sekolah di Amerika itu saya mengambil kelas biologi konservasi kemudian guru saya pergi ke pertemuan riu pulang dari pertemuan itu beliau mengatakan kami ada enam orang ambil lagi kelas terjadi perubahan paradigma baru luar biasa tapi sayang ketika saya kembali ke sini tahun 94 95 disini masih pakai paradigma lama dan sampai sekarang juga masih loh mas misalnya di Indonesia Timur pembakaran hutan sabana dalam skala kecil untuk mengelola satwa liar jadi mereka menternakan meliarkan ternaknya itu bahagian sudah ratusan tahun tapi ketika dijadikan taman nasional padang rumput ini sabana ini sudah tidak boleh dibakar karena apa mengelolanya Indonesia Timur sama Barat sama padahal itu adalah hasil ternak itu adalah untuk kehidupan jadi dalam paradigma baru manusia adalah bahagian dari penjalanan konservasi jadi bisa digunakan use wisely concept protect and sustain jadi terus bagaimana kenapa konservasi berubah habitat jadi habitat itu boleh digunakan tadi dan saya setuju dengan mas Yusuf bahwa pemerintah hanya memberitahu masyarakat desa tapi maaf ya perusahaan besar perkebunan perkebunan besar itu tidak tidak menjalankan RTH bahwa 30% dari kawasan hutannya itu harus dari kawasan perkebunan estate-nya yang besar itu harus hutan tidak dilakukan jadi sekarang mereka kelabakan karena sekarang dunia internasional memboikot misalnya Uni Eropa boikot minyak sawit sehingga kita harus lulus harus mengikuti standar baru namanya high conservation value forest yang menyisakan tadi boleh digunakan tapi harus ada sustainable jadi saya hanya meluruskan itu mas jadi yang disebutkan tadi itu paradigma lama dan undang-undang tentang konservasi biodiversitas dan ekosistem itu baru dibuat loh mas dan itu di dalamnya kebenaran saya juga ikut membaca itu itu masih ada paradigma lama tapi kita diberi suruh baca dalam waktu sehari sehingga saya tidak baca tuntas sama saja jadi saya setuju tapi paradigma baru di Rio tahun 1992 itu sudah lama sekali itu adalah ekosistem sumber daya alam ya biodiversity tingkat ekosistem kemudian jadi natural resources fisik kimia maupun biodiversitas itu bisa digunakan tapi digunakan secara bisa sama sehingga ya dihemat kemudian dilindungi kemudian bisa berkelanjutan jadi saya kira itu terima kasih tapi apa yang dikerjakan oleh mas Yusuf itu sangat bagus sekali terima kasih terima kasih bu oke terima kasih atas insightnya Prof. Chud ya emang konservasi itu pandangannya berkembang terus dari masa ke masa ada paradigma lama dan baru dan itu berubah-ubah jadi tadi saya sempat lihat ada teman kita yang melakukan raise hand risang apakah ingin mengajukan pertanyaan sang oke mungkin sambil menunggu balesan selamat datang yang baru join teman-teman ini tadi kita sudah melakukan dua sesi dua sesi materi yaitu yang pertama disampaikan oleh Prof. Chud yang kedua disampaikan oleh Bang Yusuf dan tadi menarik banget diskusinya mungkin saya ingin bertanya lagi Bang Noen tentang sekolah bahari tadi kan pengajarnya volunteer ya selain dari kaderisasi lulusan sekolah bahari itu juga sendiri apakah di sekolah bahari itu juga boleh volunteer dari luar sekolah bahari apakah itu nanti akan melawan apa ya prinsip-prinsip kontekstual misal orangnya itu tidak dari luar Maluku gitu mohon silakan Bang Yusuf terima kasih jadi untuk volunteer itu siapa saja bisa jadi sebenarnya perihal mengajar ini siapa saja bisa mengajar ya tapi kenapa kita harus melalui tahap apa namanya pembekalan volunteer karena pada tahapan pembekalan ini tujuannya adalah penyamaan persepsi jadi penyamaan persepsi terhadap gerakan yang dilakukan alasan mereka kenapa harus mengajar kemudian kondisinya yang masyarakat yang akan mereka mengabi itu seperti apa makanya sebelum menjadi kemudian harus turun mengajar volunteer itu harus wajib mengikuti fase pembekalan volunteer kayak gitu bisa juga kemudian ada yang mengajar sehari tapi akan didampingi oleh teman-teman volunteer kayak gitu oke terima kasih atas jawabannya berarti bisa terbuka untuk semua ya ya tadi ada slide yang tidak disampaikan saya juga menunjukkan model belajar di lapangan seperti apa bisa bantu di ini lagi oh ya silahkan teman-teman tanitia untuk melakukan share screen lagi oh ya selain bertanya teman-teman tentunya juga boleh menanggapi dan berdiskusi santai saja dan tidak perlu tegang kita ikuti seperti air mengalir ya ya paling belakang oke ini adalah model belajar jadi untuk usia sekolah dasar itu model belajarnya adalah bermain sambil belajar sebenarnya masyarakat di posisi siri itu punya pengetahuan dasar kayak gitu misalkan mangrove kalau di maluku itu kenalnya mange-mange kayak gitu mereka tahu itu tempat habitat apa bertelur ikan dan sebagainya nah bagaimana caranya menghubungkan pengetahuan formal itu yang didesain pada perguruan tinggi itu dengan pengetahuan yang ada di masyarakat makanya kita model belajarnya adalah sambil adik-adik itu diajak main ke pantai mandi-mandi kemudian kita memperkenalkan langsung misalkan di pojok kanan itu ada lamun ada voluntary memperkenalkan secara langsung lamun itu seperti apa dia rusak seperti apa pengaruh kerusakan lamun ketika kerusakannya salah satunya adalah sampah plastik maka gerakan selanjutnya langsung membersihkan memungut sampah di area tempat adik-adik itu belajar yang seperti foto sebelah kiri kayak gitu nah kemudian yang di bawah ini adalah jadi bagaimana pengelolaan plastik atau kemudian memperkenalkan sumber daya alam yang ada di perairan mereka selanjutnya ini adalah jadi benar-benar adik-adik itu didekatkan dengan pesisir dan laut sekarang di yang sebelah yang di tengah ini adik-adik ketika surut adik-adik diajak diajak main ke pantai sambil bermain game dan memperkenalkan kondisi pesisir kalau yang di tengah bawah ini itu rumpon jadi adik-adik juga diajak main pesisir sambil belajar memperkenalkan sumber daya pesisir dengan bahasa Inggris jadi semua pelajaran bisa masuk tapi berbasis kebaharian skip nah ini misalkan kita belajar tentang ekosistem terbukara adik-adik juga tahu jadi kenapa ekosistem itu masyarakat tidak melestarikannya karena yang mereka tahu adalah sekarang itu hanya batu kayak gitu sekolah dasar sebenarnya LIPI bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan sudah mencetak buku Mengrove Lamun dan Karat tapi itu sampai sekarang tidak terdistribusi sampai ke sekolah dasar menengah pertama sampai menengah atas nah ini kita memperkenalkan adik-adik tentang ekosistem terbukara kerusakannya seperti apa dan salah satu cara ketika ekosistem terbukara itu rusak makanya kita memperkenalkan cara translantasi karang nah yang sebelah kiri ini pembekalan volunteer yang di sebelah kanan ini kita monitoring karang pada saat dua bulan setelah kegiatan translantasi karang nah ini model-model belajar yang kita lakukan di sekolah bahari oke oke linda oke terima kasih atas paparannya bang yusuf menarik sekali kegiatannya sekolah bahari nah terus ini ada pertanyaan oh iya sebelumnya mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi gimana dari bang noen tadi menyampaikan materi mungkin ada pertanyaan dan ini udah ada pertanyaan pertanyaannya untuk Prof. Jod dari Kak Aloysius Chris pertanyaannya adalah izin bertanya untuk Prof. Jod apa saja yang harus diperhatikan untuk kembangkan ekowisata di daerah mangrove seperti itu kan Prof. Jod untuk ditanggapi terima kasih Mas Aloy untuk pertanyaannya apa saja yang diperlukan untuk pengembangan ekowisata hutan mangrove saya lebih suka menyebutnya hutan bakau terima kasih kepada Mas Yusuf ternyata masyarakat Maluku juga memanggil hutan bakau itu mangi-mangi jadi sebetulnya saya bilang kenapa saya suka menyebutnya hutan bakau hutan bakau itu kata dasarnya itu pertama kali oleh orang Eropa kan dari bahasa Portugis dari kata mangi-mangi mangi-mangi itu adalah risopora jadi pohon bakau yang berakar nah nenek moyang kita itu kan di Asia Tenggara masyarakat hidup di dalam hutan bakau seperti di segaranakan sehingga ada kampung laut gitu memang hidup di dalam hutan bakau jadi mereka saya mau kemana Pak oh mau ke hutan bakau mau ke hutan bakau yang tinggal di Rawaburit kenapa di hutan bakau itu kan risopora nama risopora jadi nama pohon bakau itu risopora karena risopora itu tempat hidupnya adalah di fringing mangrove jadi dia di fringing dia hutan bakau tepi jadi percis di tepi sungai yang ketika air surut itu kebanyakan masih ada sisa air jadi saya tanya dimana-mana ya dalam bahasa jadi saya tidak tahu lipi merubahnya menjadi hutan mangrove nah mangi-mangi itu diterjemahkan oleh mereka dari mangal grove grove itu kan tegaan kemudian jadi mangrove jadi mas Yusuf saya selalu mengatakan dalam bahasa Indonesia itu hutan bakau kalau saya bahasa Inggris baru saya sebut mangrove jadi saya menyebutnya hutan bakau mangi-mangi itu dari kata asalnya mangi-mangi ternyata orang Maluku yang tadi mas Yusuf sampaikan terima kasih ya mas Yusuf itu hebat sudah memakai kata itu jadi kenapa kita harus merubah sehingga di LHK saya juga bilang bahwa saya tidak mau bilang hutan mangrove saya bilangnya hutan bakau karena nenek moyang sudah memberi nama hutan bakau nah sekarang pertanyaan mas Alawi bagaimana kita mengembangkan ekowisata jadi sebetulnya ekowisata di hutan bakau ada dua ekowisata malam dan ekowisata siang kalau siang kalau kita belum membangun karena hutan bakau itu kan banyak kanal-kanal jadi kita bisa naik perahu mendayung melihat hutan bakau kemudian melihat berbagai jenis pohon bakau kemudian pada malam hari itu ada floresen jadi kalau kita mendayung itu ada fitoplankton yang berwarna itu akan berwarna kita bisa melihat kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ikan menangkap bagaimana ikan memakan zooplankton kita bisa lihat kalau ada cahaya sedikit kemudian ekowisata di malam hari itu banyak sekali banyak sekali kunang-kunang jadi kalau kita ke hutan bakau pada bulan gelap kita akan melihat itu banyak sekali pohon Christmas dan disko serentak jadi seperti disko kata mahasiswa saya seperti disko seperti disko senang sekali jadi bagus sekali banyak sekali kunang-kunang itu bisa menjadi di Malaysia itu jutaan rupiah kalau jutaan jadi ribuan ringgit jutaan ringgit itu datang dari wisata di hutan bakau malam hari dengan naik perahu dengan mendayung melihat itu kalau dikembangkan bagus contohnya di Bogowonto tadi pertama kali Bogowonto itu laguna ada pohon bakau dulu banyak kerbau kemudian saya mengenalkan bahwa mereka bisa menanam pohon bakau kemudian berkembang menjadi daerah wisata hutan bakau di Jogja nah mereka membuat itu trek-trek membuat apa jembatan-jembatan kecil yang panjang sehingga orang bisa berjalan-jalan di hutan bakau tanpa mengganggu ekosistem hutan bakau dan itu sangat indah disana kan juga ada burung ada segala macam jadi menarik jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan jadi belajar dari yang paling dekat dari Jogja di Bogowonto ya nah cuman satu di dalam menggerakkan itu harus semua masyarakat itu adalah bahagian dari penyelenggaraan ekowisata itu jadi itu menjadi masalah ya kalau misalnya tidak diselenggarakan bersama-sama satu desa maka hanya segelintir manusia itu juga sulit tidak akan berhasil jadi harus menggerakkan desa gitu desa yang harus bergerak jadi masyarakat desa kemudian dikelola dengan catatan di dalam mengelola itu itu side income bukan income utama jadi kalau hanya segelintir manusia itu menjadi income padahal ini kan side income jadi harus dikelola semua kemudian di dalam konservasi ya masyarakat adalah bahagian dari konservasi bukan segelintir manusia dan kegagalan banyak NGO ketika mereka melakukan itu berjalan tapi ketika ditinggalkan itu tidak sustain jadi saya melihat banyak saya emang evaluasi saya bilang tidak sustain ini karena ketika ditinggalkan karena hanya segelintir manusia yang diajarkan jadi apa yang disampaikan mas Yusuf tadi bagus sekali jadi ada mentor jadi menjadi tutor ya jadi jadi yang diajarkan kemudian dia mengetahui lebih banyak kemudian jadi mentor jadi ada mentorship jadi itu salah satu sukses untuk sustainable keberlanjutan dari sekolah bahari saya kira mas Yusuf sudah mengerjakannya bagus sekali selamat loh mas saya kagum terima kasih kira-kira saya menjawab ya mas Aloy di mana masalah apakah sudah terjawab mungkin sudah cukup dan terima kasih atas penjelasannya ini menarik sekali karena bagi saya yang awam main-main di mangrove malam hari itu masih belum pernah dan mungkin bisa menjadi salah satu apa ya masukkan buat harus pergi pada bulan gelap bukan bulan terang karena kunang-kunang itu tidak akan terlihat begitu indah sekali baik terima kasih mohon maaf ada suara-suara mas Jiu jadinya rada noise ya teman-teman nah sebetulnya saat ini kita sudah memasuki saya tanya jawab yang sesungguhnya mungkin agar teman-teman tidak lupa akan saya highlight beberapa pernyataan dari Prof Jiu tadi materinya tadi yaitu aktivitas yang kita lakukan di darat itu juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi di laut seperti sedimen itu tadi ya Prof dan juga kejadian-kejadian di masa lalu tragedy of the common misalnya itu banyak sekali orang yang memanfaatkan sumber daya tetapi sayangnya tidak ada yang bertanggung jawab nah inilah PR kita sebagai penerus selanjutnya untuk kemudian bisa bekerjasama mengerjakan hal itu nah teman-teman monggo silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau melalui Raisin dan OnCam seperti itu monggo silahkan ini ada pertanyaan titipan untuk Prof Jud yaitu sebentar saya bacakan pertanyaannya adalah sebagai berikut Ghost Gear yang berada di lautan apakah akan terus menerus menangkap ikan dan untuk saat ini bagaimana penanganan terkait ghost gear khususnya yang ada di Indonesia seperti itu monggo silahkan fishing itu terus menerus karena itu kan hanya satu contoh tadi bahwa di Norway ada ghost fishing dan itu terjadi terus menerus selama fishing gearnya itu tidak diangkut ke atas jadi tugas unit selam itu mengangkut yang menjadi masalah lokasinya itu adalah safety ekosistem dalamnya sekitar 200 padahal yang menyelam 60 meter aja kan bisa dihitung dengan tangan daerah selam sekitar 20 meter jadi itu jadi ghost gear itu jadi perlu teknologi canggih jadi menurunkan robot untuk mengambil saya kira satu hari akan 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 apa akan bisa diatasi jadi ghost gear itu ya memang net-net jadi sisa-sisa jaring yang tidak digunakan baik sengaja atau tidak dibuang ke laut terbuang ke laut kemudian ada katanya di pantai selatan itu juga banyak saya kira itu masih kan namanya ghost fishing jadi ada fishing terus tapi ikan yang di fishing kan di dasar laut mati semua tertangkap tidak sengaja dia tertangkap saya kira itu baik terima kasih Prof atas jawabannya jadi emang apabila teman-teman besok kita berkesempatan untuk menjadi para pengambil kebijakan hari ini harus kita ingat untuk mempertimbangkan tentang ghost gear ya teman-teman monggo ini ada abang siapa ini tadi yang ingin bertanya bentar saya buka chatnya terlebih dahulu ada kak jantuh jantuh heteru tapi tidak bisa on cam gak apa-apa gak masalah bisa diketik dan juga bisa on mic monggo silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam sebelumnya terima kasih terkenalkan saya jantuh teru mahasiswa kita semua di jamalang kebetulan saya melihat informasi berkaitan dengan diskusi hari ini mungkin saya langsung saja pertanyaannya ya yang pertama pertanyaan ini saya terdapat ke bahwasannya kalau kita melihat prof hari ini kan banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan lingkungan persoalan-persoalan ini tidak terlepas dari bagaimana kita melihat bahwa ekonomi ini menjadi satu hal yang mendominan sehingga kita lebih melihat ekonomi dominan dan lingkungan diabaikan nah dalam pandangan prof ini kira-kira bagaimana mengkoherensikan agar lingkungan terjaga dan kemudian ekonomi tetap baik seperti itu itu yang pertama untuk prof nah kemudian yang kedua untuk Bang Noen kebetulan saya juga anak asli dari Maluku saya juga kenal dengan Bang Noen jadi mungkin pertanyaannya begini Bang ini kan program yang akan di Maluku nah saya ingin menanyakan spesifikasi tempat adanya sekolah bahari di mana Bang karena sudah 5 tahun memang saya tidak pulang di Maluku dan mungkin saya terlewat berkaitan dengan program yang hari ini dibuat oleh Bang Noen namun kami yang dari luar melihat Bang Bang Noen menjadi panunan kami karena bagaimana kontribusi beliau secara terhadap masyarakat Maluku nah itu yang untuk Bang Noen berkaitan dengan spesifikasi tempat itu di mana dari Maluku mana Bang dan kira-kira misalnya kalau kita yang hari ini pulang ke Maluku misalnya untuk ikut bergabung di sekolah bahari nah itu apa namanya apa yang harus langkah awal yang harus kami lakukan untuk bisa bergabung dengan Bang Noen dengan problem di sekolah hari nah mungkin seperti itu Bu Moderator yang pertama tadi untuk terlebih dahulu berkaitan dengan bagaimana mengkoherensikan antara ekonomi dan lingkungan agar tetap terjaga dan kemudian yang kedua untuk Bang Noen abang saya berkaitan dengan spesifikasi tempat pelaksanaan sekolah hari dan yang kedua bagaimana cara kita untuk bergabung di sekolah hari mungkin seperti itu terima kasih Baik terima kasih Kak Jantung HCR untuk pertanyaannya nah tadi pertanyaan pertama adalah untuk Prof Jud yaitu bagaimana pandangan Prof agar lingkungan tetap terjaga tetapi ekonomi tetap bisa berjalan kurang lebih seperti itu terima kasih sekali Mas Jen pertanyaannya sangat menarik lingkungan terjaga ekonomi berjalan saya kira itu ada di dalam green ekonomi sebetulnya negeri kita membuat banyak peraturan salah satunya itu RTH tadi dikatakan bahwa ekosistem bisa pulih kembali memang benar Mas Yusuf bilang tadi ekosistem bisa pulih kembali apabila aktivitasnya itu berada di bawah carrying capacity tapi apabila aktivitasnya di atas carrying capacity ekosistem tidak bisa pulih kembali sehingga harus dilakukan restorasi United Nation mengumumkan ada restorasi ekosistem program baru dari United Nation jadi memang ekosistem dan apa yang terjadi di negeri kita semua kerusakannya adalah di atas carrying capacity jadi kita harus ada aktivitas mengembalikan kalau kehutanan lebih suka bilang rehabilitasi lahal tetapi United Nation bilang sekarang tidak rehabilitasi tapi ekosistem restoration jadi tadi semua itu bisa digunakan sebenarnya negeri kita punya bahwa 30% dari area yang dikelola itu harus dalam bentuk hijau jadi pada saat ini kita misalnya ada 18 juta 19 juta hektare kebun sawit itu informasi dari World Resource Institute tahun 2017 jadi 19 juta hektare ini 30% itu harus hutan sehingga sekarang korporat BHMN yang bergerak BUMN yang bergerak di persawitan mereka mulai belajar high conservation value forest kemudian nanya saya bagaimana membuat kembali konservasi kawasan konservasi saya bilang ambil saja riparian pegetasi riparian itu seluas 30% dari luas hutan misalnya Bapak punya 300 hektare 100 hektare itu harus hutan tadi jadi harus bisa digunakan kenapa karena bencana ekologi itu ruginya luar biasa misalnya kenapa kita tidak mengembalikan fungsi das hulu sehingga kita tidak menuai banjir di pesisir ketika laninya kita fresh water flux hutan bakau fishery terganggu luar biasa jadi kita mengembalikan oh bukan berarti das hulu tidak bisa orang masih bisa bertani tapi pemerintah harus support di das hulu dengan harvest jadi sustainable harvest bukan cash crop jadi harus menanam pohon pohon itu berbuah setelah 5 tahun jadi selama 5 tahun pemerintah harus mensubsidi masyarakat yang mengubah pola bertaninya dari cash crop menjadi pohon yang berkanopi yang buahnya dipanen seperti itu dan itu bisa diatur seperti misalnya sekarang di orang mulai menanam kopi bersama kentang kenapa kopi ada kanopinya kemudian kentang itu memerlukan daerah yang terbuka dan tidak teraseri jadi seperti itu jadi sebetulnya harus disemukan sehingga disebut green economy jadi menurut saya tidak ada masalah yang menjadi masalah kita tidak menerapkan aturan aturannya tidak diterapkan saya setuju dengan mas Yusuf bahwa masyarakat itu menjadi objek di dalam konservasi kehutanan itu harus merupah paradigmanya ya orang di NTT itu boleh membakar sabana dalam skala kecil supaya rumputnya dulu saya pikir rumput itu menyebabkan sediment erosi akan terganggu terumbu karang ternyata dalam waktu satu minggu rumputnya sudah tumbuh 10 cm itu musim yang marah saya ke Ontolowe saya ke NTT saya lihat jadi harusnya pemerintah boleh membakar dalam skala kecil karena tropical monsoon kebakaran sistem ekologinya dan itu menjaga berumbu karangnya subur di Indonesia Timur karena kars nutrien yang masuk ke ekosistem sedikit jadi kenapa disitu menjadi pusat triangle coral dunia saya kira itu dari saya jadi ekonomi dan keberlanjutan ekosistem harus berjalan bersama-sama tetapi peraturan yang ada kita tidak menggunakan anda bisa direkayasa misalnya seperti itu saya kira itu mudah-mudahan mas Jan saya menjawab pertanyaannya mas Jan terima kasih baik terima kasih Prof. Chut atas jawabannya ya setuju banget kita ini perlu memperhatikan tentang karyeng kapasiti atau daya dukung dan memperhatikan bagaimana misal sesuatu tanaman itu ditanam jadi tidak sekedar tanaman semusim tapi kita juga menanam tanaman yang bisa tumbuh bertahun-tahun seperti itu dan memang saat ini kita juga belajar Prof. Chut tentang kita harus melibatkan masyarakat dalam konservasi begitu Prof. Bukan melibatkan jadi masyarakat itu bahagian dari konservasi dia melakukan konservasi karena lokal kearifan lokal seperti Mas Mas Yusuf tadi bilang Sasi itu terkenal di seluruh dunia orang Indonesia Timur orang Maluku punya Sasi dan Ibu Susi menjalankan Sasi tapi beliau tidak dipilih misalnya Baby Lobster tidak boleh ditangkap yang ditangkap yang besar tadi tadi ketika kita melarang sesuatu masyarakat miskin ini harus didukung tapi kan di water second masyarakat tidak banyak tetapi ketika menuai banjir di Jakarta itu miliar triliun kenapa kita tidak merespon pada penyebab tapi kita merespon selalu pada akibat saya kira itu baik terima kasih Prof Cud atas penjelasan tambahannya mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan untuk Bang Noen tadi dari Bang Jantuheteru yaitu kurang lebih langkah awal apa sih misal saya pergi ke Maluku untuk bergabung dengan komunitas sekolah Bahari seperti itu Bang silakan ya terima kasih jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah kebijakan itu tidak sampai ke masyarakat tapi selama ini ternyata bahwasannya keadaan ini bukan berarti membuat kita harus pesimis jadi kalau kita menggunakan pendekatan piramidanya Alisa Riyaki dalam pembangunan kluster masyarakat sosial mahasiswa itu kan berada pada kluster yang tengah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah nah mahasiswa ternyata juga lalai dalam hal mengaplikasikan apa yang mahasiswa dapatkan jadi kemudian kalau serta-merta kita menyalahkan pemerintah juga di lain sisi mahasiswa juga ada pada posisi itu kayak gitu jadi seminar dilakukan skripsi dilakukan ekspedisi dilakukan faktanya adalah pengetahuan itu hanya berputar pada kelompok mahasiswa kayak gitu semisal penelitian tentang kerusakan ekosism termukaran skripsinya dipresentasikan di fakultas tapi itu tidak disampaikan ke masyarakat kayak gitu itu juga bagian daripada paradigma mahasiswa juga perlu ditata kembali nah yang tadi disampaikan sekolah bahari semenjak dibentuk tahun 2019 hingga saat ini kita sudah punya tiga kelas kelas yang pertama ada di desa Morela kalau teman-teman unyil yang kemarin ikut Jambore di Ambon itu tahu desa Morela salah satu lokasi penyelaman yang terkenal juga di Ambon kemudian desa Mamala itu desa yang bersebelahan dengan desa Morela banyak program entah dari pemerintah NGO dan sebagainya yang sampai di Morela tapi hasilnya juga konstantannya nol kenapa? karena masyarakat tidak dilibatkan masyarakat pengetahuan masyarakat itu tidak dipakai kayak gitu selanjutnya kelas yang ketiga itu ada di Pulau Geser kalau teman-teman pernah dengar Pulau Kon pulau yang dikonservasi oleh WWF itu dekat sekali dengan Pulau Geser nah disitu ada kelas yang ketiga dia pulau kecil di ujung timur seram bagian timur kemudian di bulan Agustus ini kita akan melakukan membuka dua kelas baru di Buru Selatan Pulau Buru Kabupaten Buru Selatan untuk dua kelas baru sekolah bahari yang tadi itu kebetulan dia adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perikan Indonesia terima kasih Saudara Jan sudah mempergabuk kalaupun nanti kembali ke Ambon tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang kita laksanakan perkurutan volunteer dulu mengikuti proses pembekalan dulu baru bisa dinyatakan sebagai relawan pengadilan sekolah bahari begitu nah saya juga tidak menutup kemungkinan menutup kemudian saya sudah pernah menawarkan ke teman-teman penyelam Indonesia apa yang saat ini kita jalankan sekolah bahari ini bisa dilaksanakan di tempat lain Indonesia Barat Indonesia Tengah dengan model yang ini bisa dipakai juga dalam hal pengabdian masyarakat terima kasih baik terima kasih bang Nona terjawabannya bagaimana kak Jan apakah jawaban dari kak Nuen ini sudah menjawab oke mungkin sambil menunggu jawaban ada satu lagi pertanyaan terakhir dari teman-teman sebagai pertanyaan penutup sebelum kita nanti akan melakukan proses dokumentasi silakan teman-teman baik silakan kak bisa diketik atau bisa langsung raise hand silakan kak Lerian permisi mohon izin bertanya untuk Prof Chud bergerakan nama saya Lerian dari Universitas Sang Tua Kamsalam jadi saya mau bertanya Prof menurut pendapat Prof ini kan kita tahu sendiri kalau di laut Indonesia itu yang khususnya di Madura sendiri itu kan ada kayak lautnya itu kayak terpisah warnanya udah terlihat berbeda yang mau saya tanyakan apakah itu memiliki dampak juga di dalam lautnya gitu juga mungkin terembukannya nanti kualitasnya berbeda dengan yang laut sebelahnya atau bagaimana gitu terima kasih warna biru laut itu menentukan kedalamannya jadi kalau warnanya berubah hitam berarti sangat dalam kan kenampakan itu jadi pertanyaannya kan terumbu karang kan 60 sampai 80 meter tapi saya pernah meneliti di Selat Makassar itu di 100 meter itu ditemukan akar bahar saya menemukan akar bahar berarti hidup di 100 meter kebetulan saya dapat peluang untuk mengambil bottom sample ketika itu saya membantu mereka sebetulnya mau membuang limbah di situ limbah bekas oil cutting dari pengeboran minyak di Selat Makassar mau dibuang ke situ saya disuruh mengevaluasi terus dalam peraturan kita di Indonesia kalau ada terumbu karang itu adalah ekosistem vital jadi tidak boleh membuat limbah di situ jadi limbahnya nggak bisa dibuang saya senang tentu mereka tidak bahagia dengan saya oke karena kita mengambil sampelnya pertanyaannya tadi bisa diulangi ya maaf apakah apakah ada kayak perbedaan gitu di dalamnya mungkin pasti karena kan kalau itu udah deep sea kan itu ada zona remang-remang jadi laut itu sangat unik beda dengan danau dasar danau itu tidak ada oksigen tapi dasar laut itu ada oksigen jadi ketika salju mencair di kutub di kutub selatan di antartika itu gletser mencair itu mengalir sebagai arus sampai 45 derajat ke arah North Sea jadi semua nutrien diangkut kenapa North Sea itu sangat subur karena mengangkut nutrien yang ada sebagai pola arus yang ada di sana jadi beda tetapi ada kehidupan jadi kehidupan deep sea itu ikan yang mulutnya besar mereka bergerak sangat lambat mulutnya besar mereka makannya karkas bangkai jadi bangkai yang jatuh mereka bergerak sangat lambat mereka keep energinya jadi dengan ditemukan vehicle-vehicle submarine yang remote vehicle itu diketahui misalnya di jeluk 3000 meter di kepulauan Hawaii itu ada hidrofen community jadi disitu pasti ada ada jeluk remang-remang jadi ada yang cahaya masuk kemudian jeluk remang-remang terus yang sama sekali tidak ada jadi minatangnya itu dia punya lentera sendiri biasanya mulutnya besar-besar jadi deep sea organism organisme deep sea hidrofen community ini di 3000 meter di dasar laut dipatahan disitu ada uap sulfat jadi dia menggunakan sulfat ini sebagai bahan makanannya jadi mereka binatangnya itu tidak mempunyai sistema dikestorium ternyata disana ada bakteri yang berasosiasi dia menggunakan sulfat sebagai sumber makanannya redox sebagai sumber makanannya dia berasosiasi dengan bakteri bayangin kalau kita dalam tubuh kita kita punya bakteri sehingga kita tidak usah mencari makan jadi bisa menangkap di udara apa jadi bahan makanan kita tapi itu di deep sea community hidrofen community itu ada jadi tidak punya sistema dikestorium sayang ketika dia angkut ke atas hancur tapi kan robot jadi vehikel ini remote vehikel ini bisa memfotonya jadi orang belajar dari sini jadi ada kehidupan disana jadi beda dengan dasar danau ya tentu ada mikroorganisme di dasar danau yang disebut organisme organisme yang besar itu di lautan itu ada ya dasar laut oksigennya juga tinggi kecuali tadi kalau terjadi eutrofikasi seperti yang ada di dead zone hipoksia yang ada di muara di perairan laut yang dekat muara Mississippi saya kira apa-apa kira saya menjawab jadi ada kehidupan mas disana iya bu prof menjawab mau saya tanya lagi apakah kita tahu kan di dunia itu di dunia ini ada kayak terjadi di selat Gibraltar itu prof apakah itu kejadian apa itu sama gitu prof apakah berbeda-beda setiap apa perbedaan lautnya warna lautnya itu prof jadi warna di laut itu bisa refleksi dari organisme yang ada disana mikroorganisme jadi misalnya ada fitoplankton yang warnanya merah sehingga warnanya merah kemudian apa yang memicu saya tidak tahu saya mungkin kurang mengikuti jadi yang kejadian di Gibraltar itu apa mas kejadiannya apa itu sama kayak perpisahan itu oh oke itu perbedaan jadi ada kandungan perbedaan ada hubungan dengan pola arus jadi berbeda ya bisa karena geomorfologi dasar lautnya misalnya langsung datar langsung 500 meter tentu arusnya beda ada surface current ada undercurrent ya tentu ini berbeda kemudian komunitasnya juga undercurrent community dia kan harus bisa hidup bersama arus deras terus bagaimana mekanismenya jadi ada mekanisme khusus dari bentuk tubuhnya saya tidak mendalami itu biasanya teman-teman anatomi belajar morfologi binatang merespon digunakan tadi untuk simulasi sebagai model untuk membuat pesawat pemburu kan pesawat pesawat pemburu bentuknya ngeri-ngeri ya kan pesawat pengintai seperti itu ya saya kira perbedaan itu bisa fisik bisa kimia bisa karena organisme tetapi kalau memang bentuk besinnya itu langsung drop nah itu pasti beda kalau kita di Jogja kalau kita naik ke Gunung Kidul turun ke Laut Selatan saya suka melihat perbedaan degradasi warna dari kostel sampai hitam jadi betul perbedaannya itu karena geomorfologinya atau zat kimianya atau pola fisik arusnya jadi banyak macam saya tidak membaca jadi maaf yang saya bisa jelaskan hanya begitu saja terima kasih pertanyaannya bagus siap terima kasih Prof baik terima kasih Prof Chud atas jawabannya dan juga terima kasih Kak Larian atas pertanyaannya yang menarik sebenarnya tadi adalah pertanyaan terakhir tapi ini ada teman kita yang sangat semangat untuk menanyakan dan ini adalah mahasiswa biologi juga Prof Chud monggo silakan buat siap tadi Akri untuk mengajukan pertanyaan baik terima kasih moderator telah memberikan kesempatan sebelumnya perkenalkan saya Akri mahasiswa biologi UGM juga masuk ke UKIM Selam UGM mungkin pertanyaan saya agak cukup panjang latar belakangnya jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mengikuti course dari IUCN Shark Specialist Group yang salah satu pembicaranya itu adalah Mas Rafik Sidki dari Treasure Shark Indonesia nah beliau ini menerapkan program konservasi yang melibatkan penduduk lokal yang utamanya itu merupakan nelayan dimana pada perjanjian ini nelayannya itu dia tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan kepada hue tracer hue tracer sendiri itu adalah hue yang termasuk ke kategori endangered di UCN dan mudah dikenali dengan ciri khas di ekornya itu atau di lobus bagian atas ekornya itu sangat panjang seperti itu nah pada perjanjian tersebut penduduk itu memiliki benefit yaitu dibimbing dengan dicarikan atau mencarikan sumber pencaharian alternatif seperti mengalihkan target penangkapan ke spesies lain bisa itu tuna kerapu dan yang lain-lainnya ataupun juga bisa dibantu untuk membuka usaha lain seperti ada yang membuka rental mobil ataupun toko sembako nah itu juga diberikan bantuan insentif baik dari bantuan pemerintah lokal maupun dari organisasi masrafik itu sendiri nah bimbingan terhadap manajemen uang juga dilakukan dikarenakan nelayan lokal itu ini lokasinya itu programnya dilakukan di Alor pada umumnya melakukan pinjaman uang ketika memulai pelayaran atau berlayar sehingga memiliki pola manajemen uang sekali pakai nah pola manajemen uang sekali pakai itu apa sih jadi sebelum berangkat berlayar itu para nelayan lokalnya itu dia suka meminjam ke rentenir dan interestnya itu cukup tinggi di sana sehingga ketika mereka melakukan pelayaran dan memperoleh hasil penangkapan yang cukup uangnya itu langsung habis untuk membayar hutang dan untuk keperluan keluarga seperti itu ataupun ketika mereka berlayar mereka juga mendapatkan perolehan yang kurang atau tidak mendapatkan sama sekali sehingga hutangnya itu semakin menumpuk nah ini merupakan manajemen uang sekali pakai itu nah itu juga dibantu untuk memanajemen terutama bagi yang berkeluarga itu istrinya diberitahukan seperti pola manajemen uang yang baik itu seperti apa nah pendekatan terhadap budaya juga dilakukan oleh program ini mengenai penduduk lokal terhadap kesiapan penduduk lokal itu sendiri dan adat istiadat di Alor nah program ini telah dilaksanakan kurang lebih selama 2 hingga 3 tahun dengan perjanjian yang paling cepat itu selama 1 tahun dan telah berhasil mengubah kehidupan nelayan yang terutama yang sering menangkap IU sebanyak 20 hingga 30 penduduk seperti itu bagaimana tanggapan Prof. Jud dan Mas Yusuf terhadap pendekatan konservasi seperti ini seperti itu pertanyaannya terima kasih baik terima kasih akri atas sharing dan pertanyaannya kita jadi tahu tentang suatu pengelolaan konservasi IU di suatu tempat monggo silakan Prof. Jud atau Bang Nuen untuk memberikan jawaban kepada Prof. Jud terlebih dahulu mungkin terima kasih Mas Akri pertanyaannya sangat menarik sebenarnya bukan bertanya menanyakan pendapat saya saya kira apa yang dikerjakan IUCN itu sudah sangat baik meningkatkan cuman pertanyaannya apakah seluruh desa dilibatkan atau hanya segelintir manusia kalau hanya segelintir manusia itu akan terjadi konflik ketika program ini di di apa ditinggalkan itu yang kegagalan WWF sering saya mengevaluasi WWF setelah ditinggalkan programnya tidak sustain karena sustainable program itu penting jadi kalau ini memang betul-betul seluruh masyarakat tentu mereka menyadari bahwa menangkap HIEU itu memang untungnya ada besar kan sirip HIEU mahal di pasar internasional tapi setelah HIEU-nya habis mereka juga habis kan tidak ada lagi yang ditangkap jadi apa yang dilakukan IUCN saya kira sudah bagus sekali dan itu suatu keuntungan untuk Mas Akri bisa ikut program itu jadi saya kira bagus sekali jadi dalam biologi konservasi baru jadi paradigma baru biologi konservasi berubah negeri kita aja masih adoknya sedikit teman-teman di kehutanan juga masih sedikit yang menadok paradigma baru itu walaupun sudah tahun 1995 jadi use wisely protect jadi kita harus melindungi ikan tapi kan masyarakat miskin jadi sebetulnya kerusakan lingkungan dengan kemiskinan sangat dekat sehingga yang harus diselesaikan mata rantai pertama menghilangkan kemiskinan itu adalah dalam SDGs butir saya lupa bahwa kemiskinan di muka bumi harus dihapuskan ekosistem sekarang dengan program United Nations yang baru harus dikembalikan fungsinya ekosistem yang rusak pertanyaan apakah semua tidak negeri kita sudah mengatur 30% harus tetap hijau misalnya ruang RTH saya tidak tahu di dalam undang-undang baru itu undang-undang silakah undang-undang tenaga kerja baru saya apakah itu masih diakomodasi saya kurang tahu juga tetapi dua hari yang lalu saya baca di kompas bahwa Departemen Kelautan membuat peraturan kementerian tentang tata ruang pesisir saya belum baca saya tidak tahu Mas Yusuf sudah baca belum tata ruang pesisir jadi ada peraturan Permen Menteri Kelautan tentang tata ruang pesisir saya kira-kira saya menjawab dia Mas Akri saya kira sangat bagus IUCN itu sekarang tidak spesies list lagi Mas Akri jadi mereka ekosistem list jadi spesies list kan paradigma lama spesies tetap musnah jadi ekosistem list jadi mereka sekarang ada red ekosistem list sebetulnya sudah dilakukan oleh Page tadi yang dari United Nations terima kasih saya kira baik terima kasih atas jawabannya Prof bagaimana Akri apakah menjawab terima kasih Prof telah memberikan pendapatnya saya sekarang ingin mendengar pendapat dari Mas Yusuf bagaimana Mas Yusuf ada pendekatan seperti itu ya terima kasih segala gerakan yang dilakukan oleh NGO dan teman-teman lain yang berkesimpun dalam gerakan-gerakan sosial pada prinsipnya itu memiliki tujuan yang baik tapi dalam prosesnya kadang mengabaikan dan merasa yang paling tahu seperti itu sehingga ketika program itu selesai malah menyisakan konflik malah menyisakan hal-hal lain kayak gitu misal yang tadi Prof sampaikan oke saya setakat Prof saya pernah turun dengan WWF misalkan dan malah menyisakan konflik kayak gitu misalkan saya kasih contoh jadi tidak NGO merasa yang paling tahu dalam hal perlindungan dalam hal melestarikan dan sebagainya padahal masyarakat itu punya pengetahuan dasar yang sejak dulu mereka dilahirkan dibesarkan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar itu dalam hal pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam ternyata yang terjadi adalah ketika pengetahuan formal itu masuk ke mereka diperhadapkan dengan kedutuhan dasar mereka diperhadapkan dengan struktur sosial mereka kayak gitu sehingga program itu ketika selesai terjadilah konflik sosial konflik struktur sosial kemudian perbutan sumber daya alam dan sebagainya oke nah makanya melibatkan masyarakat yang tadi disambatkan Prof itu sangat-sangat penting karena tujuan akhir dari segala hal yang kita lakukan ini sebenarnya akan dirasakan oleh salah satunya masyarakat itu sendiri kayak gitu itu yang perlu dievaluasi kembali dalam semua gerakan konservasi sosial apa dan sebagainya masyarakat perlu dilibatkan pengetahuan masyarakat tentang misalkan konservasi itu juga perlu dipertimbangkan dalam hal melesarkan sosial budaya ekonomi dan sebagainya kira-kira kira-kira seperti itu bukan berarti kita tidak jangan berhenti harus tetap semangat harus tetap terima kasih baik terima kasih atas jawabannya Prof. Jud maupun Mas Yusuf sudah sangat membantu bisa langsung ditebalikan ke Mbak Moderator Silahkan Mbak Moderator Baik terima kasih Akri atas pertanyaannya dan Mbak Yusuf atas jawabannya kita sudah berapa jam ini berlalu bersama dalam diskusi kesempatan kali ini pada talk show ini banyak materi yang sudah kita dapatkan banyak ilmu yang kita dapatkan dan ini sangat menarik sekali karena pemateri kita sangatlah spesial pada hari ini setelah ini kita akan ada sesi apresiasi kepada narasumber yaitu adalah penyerahan sertifikat jadi monggo silakan apakah panitia sudah siap nah ini dia sertifikat dari kami Prof terima kasih atas peran dan partisipasinya sebagai narasumber dalam acara webinar HUT Unyil ke-34 terima kasih juga untuk sertifikatnya baik sama-sama dan juga kepada Bang Yusuf Sangaji yang sama juga sebagai narasumber dalam webinar HUT ke-34 Unyil ini terima kasih Bang sudah memberikan materi kepada kami ilmunya sharing-sharingnya terima kasih keluarga besar Unyil oke sama-sama baik dan teman-teman dimohon jangan meninggalkan room terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dan sebelumnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya sudah mau datang entah itu dari Tante Ika dari alumni dari teman-teman UKM dari teman-teman anggota aktif Unyil dan juga calon anggota terima kasih sudah mau hadir di ulang tahun Unyil yang akan jatuh pada 8 Agustus besok monggo silakan teman-teman untuk dokumentasikan kita tunggu terlebih dahulu macam-macam macam-macam ya ada dari Nautika tadi ada dari Padis saya mau nunggu Mbak Ika kamu nih selesai PPKM nyam di mana Mbak nanti dikontak kalau sampai sana siap Mbak ngelamar jadi volunteer aja kalau gitu ya ampun jadi ya ada pengaruh Unyil juga lah setelah ya jadi Padis itu kan hasil dari anak Unyil kemudian ya Unyil berhasil Mbak Ayo teman-teman buat on cam Unyil melebarkan sayap ya Mas kan ada di seluruh Indonesia belum belum berani main keampun Pak Mas Karimun Jawa Bali Karimun Jawa Bali waduh baik silahkan teman-teman panitia untuk di dokumentasikan kegiatannya apakah sudah siap? oke baik untuk dokumentasi baik untuk dokumentasi akan saya baik untuk dokumentasi akan dilakukan sebanyak dua kali ada dua slide di laptop saya untuk slide yang pertama saya hitung mundur tiga dua satu oke baik slide selanjutnya saya hitung mundur tiga dua satu oke baik sesi dokumentasi telah selesai dan saya kembalikan ke mbak moderator baik akhirnya kita sampai di penghujung acara yaitu penutupan sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman sudah sudah meluamakan hadir Pak Ruri juga Tante Ika semuanya apabila ada salah kata dalam penyampaiannya mohon maaf sebesar-besarnya semoga pandemi lekas kelar dan kita bisa sharing bareng-bareng secara langsung demikian selamat ulang tahun mit selama UGM semoga makin keren selalu terima kasih teman-teman sudah hadir terima kasih Prof. Jut baik terima kasih selamat ulang tahun mas Ruri terima kasih Prof. Jut ada mas Ruri mbak Jut ini harusnya ada mas Rozak juga tapi mas Rozak misi di BPSMP jadi tidak bisa hadir tadi saya minta pembina-pembina yang dulu juga hadir Mas Yosi Mas Imron tapi kayaknya sibuk juga maturn pun waktunya Prof. Jut masih selalu Prof Baika Dharma ya makasih terima kasih sharingnya Baik room ini boleh saya tutup lebih jauh lebih jauh Oke makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu yang buat datang di hari ini Selamat ulang tahun buat Unyil Terima kasih sudah memfasilitasi kita materi dari Ibu Prof dan Bang Noen ya Iya sama-sama Terima kasih Bang Ayo ditunggu di Jogja Salam buat kucingnya Halo 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 Terima kasih Terima kasih